Cersil api di bukit menoreh jelit 324. Gelagah putih tertawa katanya tidak. Tidak apa-apa, yang mendengarnya pun tertawa pula. Namun gelagah putih pun kemudian minta diri untuk meninggalkan pertemuan itu, karena ia berjanji untuk bertemu dengan prastawa. Apakah ada sesuatu yang penting bertanya Agung Sedayu? Tidak jawab gelagah putih tetapi kami akan pergi ke padukuhan sembung untuk menghadiri upacara pernikahan pemimpin pengawal sembung. Siapa namanya bertanya Agung Sedayu. Wirid. Oh Agung Sedayu mengangguk-angguk anak muda yang kumisnya tipis itu. Ya, kakang jawab gelagah putih prastawa menganggap perlu untuk hadir. Bukan sekedar ikut bergembira, tetapi ada sesuatu yang memaksa ia harus datang. Ada apa? Istrinya berasal dari sebelah timur Kalipraga. Ya, kenapa kau dari sebelah timur Kalipraga? Mbokayumu justru berasal dari Sangkal Putung. Memang tidak apa-apa kalau gadis itu tidak membawa persoalan tersendiri. Persoalan apa? Seorang anak muda sepadukuhan dengan gadis itu di sebelah timur Kalipraga, jatuh cinta pada gadis itu. Demikian besar cintanya, sehingga anak muda itu mengancam akan membunuh laki-laki yang akan memperistri gadis itu. Agung Sedayu menarik nafas panjang. Namun ia pun kemudian bertanya tetapi bagaimana Wirip dapat memperisterinya? Orang tuanya lah yang memilih calon istrinya itu. Mereka masih mempunyai hubungan darah. Seharusnya orang itu gadis itulah yang menjelaskan kepada orang tua anak muda yang merasa kehilangan itu. Sudah. Itu sudah dilakukan. Tetapi anak muda itu tidak mempedulikannya. Bahkan anak muda itu tidak tunduk kepada kendali orang tuanya sendiri. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya datanglah. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. Mungkin tiba-tiba saja jantung anak muda itu bergejolak. Tetapi setelah mengendap, maka ia akan dapat menerima kenyataan. Namun kemudian Agung Sedayu itu pun bertanya bagaimana sikap gadis itu sendiri? Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya aku tidak begitu jelas, Kakang. Tetapi menurut kata orang, gadis itu tidak merasa pernah menanggapi keinginan anak muda itu. Tetapi entahlah apa yang terjadi sebenarnya. Tanda petik. Baiklah. Amati keadaan. Jangan biarkan terjadi kericuhan. Sekali lagi aku berharap bahwa anak muda itu tidak akan mengganggu upacara pernikahan itu. Tanda petik. Demikian, maka sejenak kemudian, gelagah putih pun telah pergi ke sembung. Tapi ia singgah di rumah prastawa karena ia sudah berjanji untuk pergi bersamanya. Ternyata upacara pernikahan itu diselenggarakan sedikit meriah. Di rumah wirid malam itu diselenggarakan pertunjukan tari topeng sampai dini hari. Tidak seperti biasanya, upacara pernikahan itu kebanyakan diselenggarakan di rumah pengantin perempuan. Di rumah pengantin laki-laki hanya diselenggarakan upacara ngunduh pengantin. Tetapi pernikahan wirid itu diramaikan di rumah pengaman laki-laki, sekedar untuk menghindari gejolak yang mungkin terjadi jika keramaian upacara pengantin itu diselenggarakan di rumah pengantin perempuan di sebelah timur Kalipraga. Menjelang wayah sepi bocah, rumah wirid sudah ramai. Para tamu yang diundang untuk merestui pengaman sekaligus nonton tari topeng sudah banyak yang hadir. Sementara itu di halaman pun telah banyak orang yang ingin menonton pula. Bahkan anak-anak dari padukuhan-padukuhan terdekat pun ada yang datang untuk menonton. Beberapa orang yang berjualan bermacam-macam makanan pun telah mulai menggelar dagangannya. Mereka berharap terutama anak-anak akan banyak membelinya. Sepasang pengantin telah duduk di ruang dalam, setelah upacara temu selesai. Mereka bahkan sudah berganti pakaian, duduk dikelilingi oleh keluarga terdekat mereka menunggu para tamu yang datang cukup banyak. Baru mereka akan keluar dan duduk di peringgitan bersama para tamu beberapa lama. Prastawa dan gelagah putih pun telah duduk di antara para tamu pula. Mereka berkumpul di antara beberapa orang yang masih terhitung muda agar mereka dapat ikut mengalir pada pembicaraan serta gurau dan kelakar mereka. Mereka tidak akan duduk bersama orang-orang tua yang perhitungannya terarah pada hal yang berbeda dengan perhitungan mereka yang masih terhitung muda. Ketika para tamu sudah menjadi semakin banyak, maka seorang telah memberitahukan bahwa sepasang pengantin akan hadir di peringgitan dan duduk bersama para tamu. Para tamu pun serentak berdiri. Sepasang pengantin diiringi oleh orang-orang tua dan keluarga terdekat keluar dari ruang dalam dan duduk di peringgitan bersama para tamu. Seorang yang dituakan mengadakan sesorah pendek. Kemudian, hidangam pun mulai mengalir, sementara para piaga sudah duduk di tempatnya, di depan gamelan yang segera mulai berbunyi. Anak-anak dan orang-orang yang berada di halamam pun mulai bergeser mendekati pendapa. Anak-anak menjadi ramai dan saling mendesak untuk mendapat tempat di paling depan. Sementara itu orang-orang tua malahan ada yang sengaja berdiri di tempat yang terlindung dari terang lampu dan oncor yang menyala di halaman. Sejalan dengan mengalirnya hidangan, maka pertunjuk kampun berlangsung. Mengalir pula dari satu adegan ke adegan berikutnya diiringi oleh bunyi gamelan yang bertalu-talu. Kadang-kadang menghentak keras, kuat dan gagah. Namun kemudian menukik, merendah dan bahkan menjadi sangat lembut. Para tamu pun mulai menikmati minuman hangat dan berbagai jenis makanan yang dihidangkan sambil menonton tari topeng yang sangat menarik itu. Gelagah putih dan prastawa semakin tenggelam dalam pembicaraan kawan-kawan mereka. Sekali-kali terdengar suara tertawa serentak. Namun kemudian anak-anak muda itu tersadar, bahwa orang-orang yang berada di sekitarnya berpaling kepada mereka. Bahkan gelagah putih dan prastawa mulai melupakan kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Demikianlah, waktu pun berlalu setapak demi setapak. Hidangan pun beruntun disuguhkan kepada para tamu. Sehingga menjelang tengah malam, maka kepada para tamu itu pun dihidangkan makan. Sementara itu, tari topeng pun berlangsung terus. Berganti-ganti para penari tampil di atas pentas. Di sela-sela suara gamelan yang ngerangin terdengar suara tembang mengalun. Namun tiba-tiba orang-orang yang berada di pendapat itu terkejut. Seorang laki-laki muda dengan serta-merta meloncat ke pendapat. Para penari pun terkejut pula. Mereka serentak berfergeser menjauh. Laki-laki muda yang berdiri di pendapat itu pun tiba-tiba berteriak. Manakah anak muda yang bernama Wirid? Ia telah berani mengambil calon istriku dengan laku yang licik. Nah, aku tantang anak muda yang bernama Wirid itu berhadapan dengan aku sebagai laki-laki. Tanda petik. Gelagah putih dan prastawa yang juga terkejut, telah bangkit berdiri. Namun sebelum keduanya mendekati laki-laki muda itu, seorang laki-laki separuh bayat telah lebih dahulu melangkah mendekati laki-laki itu. Prastawa dan gelagah putih justru bergeser mendekati orang-orang tua yang duduk di sebelah sepasang pengantan yang justru bagaikan mematung itu. Gelagah putih yang duduk di belakang seorang yang berkumis putih bertanya siapakah orang itu? Yang berteriak-teriak dan yang datang mendekatinya. Tanda petik. Titik dua laki-laki itulah yang berniat untuk memperisiin pengantan perempuan ini. Sedangkan laki-laki yang menemuinya itu adalah pamannya. Gelagah putih mengangguk-angguk. Sementara itu, laki-laki yang mendekat itu pun berkata tangkil jangan kehilangan akal seperti itu. Jangan ikut campur, paman. Aku akan menyelesaikan persoalanku dengan anak muda yang merasa dirinya satu-satunya laki-laki di dunia ini. Tanda petik. Kau tidak pantas melakukannya. Apalagi dalam suasana sepera ini. Kau tentu tak ingin menjadi tontonan di tanah perdikan ini. Tanda petik. Persetan dengan orang-orang di tanah perdikan ini. Aku ingin menantang Wirid. Jika Wirid tidak berani menghadapi aku, biarlah ia menunjuk seorang yang memiliki ilmu tertinggi di tanah perdikan ini untuk mewakilinya. Siapakah yang menang, ialah yang pantas untuk mengambil perempuan itu. Tanda petik. Tangkil. Kau harus menyadari apa yang kau lakukan itu. Paman. Sekali lagi aku peringatkan. Paman jangan ikut. Campur. Aku memang sudah mendapat pesan dari ayahmu Tangkil. Aku harus mencegahmu. Ingat istri dan anakmu. Tanda petik. Jangan sebut-sebut perempuan gila itu lagi. Aku muat melihatnya. Biarlah ia disambar petir bersama anaknya. Tanda petik. Kau dahulu juga tergila-gila kepadanya. Sekarang kau menjadi muat. Paman. Minggirlah. Atau aku akan memaksa Paman dengan kekerasan. Tanda petik. Jangan begitu tangkil. Sadarilah yang kau lakukan di sini. Betapapun tinggi ilmumu, tetapi kau berada di tanah perdikan menoreh. Para petugas di sini dapat mengusirmu seperti mengusiran jing liar. Tanda petik. Jika itu yang ingin mereka lakukan, biarlah mereka lakukan. Tetapi itu pertanda, bahwa Wirip bukan seorang laki-laki. Ia hanya berani berlindung di belakang banyak orang. Tetapi itu tidak akan menolongnya. Ia tidak akan dapat berlindung terus sepanjang umurnya. Sementara itu dendamku tidak akan pernah padam sampai ke batas umurku. Tanda petik. Pulanglah tangkil. Renungkan sehari dua hari, apakah yang kau lakukan itu tepat menurut nuranimu? Tanda petik. Minggir paman. Tidak. Tiba-tiba saja laki-laki yang dipanggil tangkil itu mendorong pamannya dengan keras sekali sehingga pamannya itu terlempar dan jatuh di lantai pendapa. Tetapi dengan serta mertap pamannya itu bangkit. Ia sama sekali tak berniat untuk minggir. Ia tetap saja berdiri menghalangi tak berniat untuk melangkah maju. Tangkil tidak lagi sekedar mendorongnya. Tetapi tangkil itu memukul dagu pamannya itu keras sekali sehingga pamannya itu terbanting jatuh. Bagian belakang kepala pamannya itu telah terbentur lantai pendapa sehingga pamannya menggeliat dan kemudian pingsan. Gelagah putih dan prastawa pun telah bangkit berdiri pula tetapi wirid pun telah berdiri tegak. Ditahannya gelagah putih dan prastawa yang akan bergerak ke tengah-tengah pendapa. Akulah yang dicarinya berkata wind aku akan membuat perhitungan dengan caranya. Wirid desis gelagah putih. Apapun yang akan terjadi. Aku juga laki-laki seperti orang itu. Bagus teriak tangkil ternyata kau juga mempunyai harga diri. Marilah. Kita membuat perhitungan. Tanda petik. Wirid tidak menjawab. Tetapi ia melangkah mendekat kakang pengantin perempuan itu pun berpegangan pada tangannya. Jangan. Tanda petik. Ia menantangku. Tanda petik. Biarlah para bebahu mengusirnya. Tanda petik. Tidak ia menantang aku. Aku harus melayaninya jika aku tidak ingin kehilangan harga diriku. Tanda petik. Tetapi ia jahat sekali. Tanda petik. Justru aku harus menghentikannya. Tanda petik. Wirid tidak mau dihentikan. Ia pun melangkah mendekati tangkil yang berdiri di pendapa. Tetapi tangkil itu pun kemudian berkata kita akan mengadu tataran kemampuan kita. Tidak di pendapa, tetapi di tempat yang lebih luas. Di halaman. Tanda petik. Wind tidak menjawab. Sementara itu tangkil langsung melangkah turun ke halaman. Orang-orang yang berada di pendapa dan halaman rumah itu menjadi sangat tegang. Beberapa orang berusaha menolong paman tangkil yang pingsan. Sementara itu anak-anak dan orang-orang yang berada di halaman itu pun telah menyebak. Sedangkan mereka yang berada di pendapa telah turun pula. Gelagah putih dan prastawa pun telah turun pula dari pendapa. Mereka segera menempatkan diri. Ketika wiri telah berhadapan dengan tangkil, maka beberapa orang telah membawa pengantan perempuan masuk ke ruang dalam meskipun mula-mula perempuan itu tidak mau. Gelagah putihlah yang kemudian maju mencoba untuk menengahi pertengkaran itu. Kenapa kalian akan berkelahi? Kau siapa? Kau tidak usah turut campur bentak tangkil. Tangkil. Bukankah perempuan itu satu pribadi yang utuh? Kenapa kau mencoba merebutnya dari suaminya? Sebaiknya. Sekarang kau bertanya kepada perempuan itu, bagaimanakah sikapnya terhadap kedua orang laki-laki yang menginginkannya? Perempuan itu bukan benda mari yang dapat diperebutkan begitu saja tanpa didengar keinginannya. Ia inginkan aku jawab tangkil. Biarlah perempuan itu sendiri yang mengatakannya. Sementara itu kau masih harus ingat istri dan anakmu. Hi, bukankah kau sudah beristri? Tutup mulutmu. Pergi atau aku akan mengoyak mulutmu dan merontokkan gigimu. Jangan kasar begitu. Marilah kita bicara untuk mencan penyelesaian. Menurut pendapatku, biarlah perempuan itu memilih. Bukan kalian berdua berkelahi dengan perempuan itu sebagai taruhan, karena perempuan itu bukan sekedar benda mati. Persetan dengan igauanmu. Minggir. Wiritlah yang kemudian berkata minggirlah gelagah putih. Biarlah aku menyelesaikannya. Kau dapat menilai, apakah aku mengecewakanmu dan mengecewakan prastawa dalam melahkan ugaran atau tidak. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain. Jika ia benar-benar mencegahnya apalagi dengan kekerasan, tentu harga diri wirit juga akan tersinggung. Apalagi di hadapan keluarga istrinya atau bahkan mungkin istrinya akan ikut menyaksikannya pula. Karena itu, maka gelagah putih pun justru telah bergeser beberapa langkah surut. Aku akan melayani tangkil. Tidak ada yang dapat mencegah. Kedua orang itu pun segera mempersiapkan diri untuk menakar tingkat ilmu mereka masing-masing. Sejenak mereka saling memandang. Namun kemudian tangkilah yang menyerang wirit lebih dahulu sambil berteriak nyaring. Kakinya terjulur lurus mengarah ke perut wirit. Tetapi wirit dengan cepatnya mengelak. Bahkan sambil memutar tubuhnya kaki wirit rayun mendatar. Tetapi tangkil pun meloncat surut menghindar. Demikianlah, maka keduanya pun segera berloncatan saling menyerang, menghindar dan bahkan kadang-kadang keduanya telah membenturkan kekuatan mereka sehingga kedua-duanya telah terguncang. Setelah beberapa saat mereka berkelahi, gelagah putih pun menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak melihat kelebihan orang yang bernama tangkil itu. Sebaliknya gelagah putih melihat bahwa wirit tidak sia-sia berlatih dengan sungguh-sungguh. Sebagai pemimpin pengawal di padukuhannya maka wirit adalah anak muda pilihan. Anak nuda itu beberapa kali mendapat kesempatan mengikuti latihan-latihan bagi para pemimpin pengawal di padukuhan-padukuhan. Karena itu, wirit pun tidak mengecewakan. Dengan demikian, maka perkelahian itu pun menjadi semakin sengit. Ketika kaki tangkil sempat menembus pertahanan wirit dan mengenai lambungnya, maka wirit pun tergetar dan terdorong beberapa langkah surut. Namun dengan cepat wirit memperbaiki keadaannya. Ketika tangkil mengulangi serangannya, wirit telah membuka kesempatan untuk menghindar. Bahkan dengan cepat ia mengayunkan tangannya mendatar, masuk mengenai rusuk tangkil. Terdengar tangkil mengaduh sambil membungkukan rubuhnya namun pada saat itu pula wirit mengulangi serangannya. Tangannya dengan cepat menyambar kening, sehingga tangkil terhuyung-huyung ke samping. Bagaimanapun juga ia mencoba mempertahankan keseimbangannya namun tangkil itu pun terjatuh di tanah. Meskipun tangki cepat bangkit, namun jantungnya serasa membara. Anak tanah perdikan itu berhasil menjatuhkannya. Kemarahan yang sangat telah membakar seluruh isi dadanya. Darahnya bagaikan mendidih memanasi seluruh tubuhnya. Serangan-serangan tangkil pun kemudian datang membadai. Tangan dan kakinya tidak henti-hentinya menyerang wirit tetapi pertahanan wirit justru menjadi semakin rapat sehingga serangan-serangan itu sebagian justru tidak menyentuh tubuhnya. Beberapa orang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi sangat tegang. Mereka melihat serangan datang silih berganti. Keduanya pun berdesah kesakitan silih berganti pula. Dengan demikian, orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu tidak segera dapat mengambil kesimpulan, siapakah yang akan menang dan siapakah yang akan kalah. Kedua-duanya memiliki kesempatan untuk menang dan kesempatan untuk kalah. Gelagah putih dan prastawa pun menjadi tegang. Perhatian mereka sepenuhnya terjadi tertuju kepada kedua orang yang sedang berkelahi itu. Namun ketajaman penglihatan serta penilaian gelagah putih terhadap kemampuan kedua orang itu membuatnya tidak menjadi terlalu tegang. Menurut perhitungan gelagah putih, wirit akan dapat memenangkan perkelahian itu. Menurut pertimbangan gelagah putih, jika wirit sendiri yang mengalahkan tangkil, maka persoalan akan selesai. Tangkil harus selalu ingat bahwa ia sudah dikalahkan oleh wirit dalam satu perkelahian yang jujur menurut permintaan tangkil itu sendiri. Tetapi kalau dengan perkelahian itu wirit membuat sedikit saja kesalahan, maka mungkin saja mengalami kesulitan. Peristiwa yang tiba-tiba itu mungkin saja dapat terjadi. Karena itu, maka gelagah putih memperhatikan perkelahian itu dengan sungguh-sungguh. Namun seperti yang diperhitungkan oleh gelagah putih, maka semakin lama menjadi semakin jelas bahwa wirit akan dapat memenangkan perkelahian itu. Beberapa kali serangannya sempat mengenai bagian tubuh lawannya yang paling lemah, sehingga beberapa kali tangkil harus meloncat mengambil jarak. Tetapi wirit tidak pernah memberinya kesempatan. Setiap kali tangkil berusaha meloncat menjauh, maka wirit pun selalu memburunya. Dengan demikian, maka gelagah putih sempat menarik nafas panjang. Ia mulai memperhatikan sekitas-sekitas orang yang berdiri di seputar Arna. Namun perhatiannya pun segera tertarik kepada seorang yang sudah separobaya. Orang yang belum pernah dikenalnya sama sekali. Memang mungkin saja orang-orang dari padukuhan-padukuhan lain datang untuk menonton keramaian. Tetapi jika orang itu orang tanah perdikan menoreh, maka setidak-tidaknya gelagah putih pernah melihatnya. Tetapi orang yang sudah separobaya itu nampak asing. Orang itu pun nampaknya menjadi tegang menyaksikan perkelahian yang sengit itu. Namun agaknya orang yang sudah separobaya itu tidak sendiri. Ada dua orang yang berdiri di sebelah menyebelahnya. Mereka sama sekali tidak menghiraukan orang-orang dan anak-anak yang berdiri tegang menyaksikan perkelahian itu. Gelagah putih yang tidak lagi mencemaskan keadaan wirit itu pun menggamit prastawa. Tanpa memandang orang separobaya itu, gelagah putih bertanya kau kenal orang separobaya itu, prastawa? Yang mana? Jangan memandang ke arahnya dengan serta-merta. Orangnya berdiri di dekat pohon jambu air. Di sebelah menyebelahnya berdiri dua orang yang juga tidak aku kenal. Keduanya lebih muda dari orang yang sudah separobaya. Prastawa memang tidak segera memandang ke arah orang itu. Namun kemudian ia pun mendapat kesempatan untuk memperhatikan wajahnya. Aku belum pernah melihat orang itu berkata gelagah putih. Prastawa menggeleng. Katanya aku juga belum pernah mengenalnya. Aku curiga pada sikapnya. Aku akan mendekatinya. Aku ikut. Jangan. Kau di sini saja. Perhatikan wirid dan tangkil yang sudah menjadi semakin lemah. Jangan ada kecurangan. Tetapi tahan wirid jika ia kemudian kehilangan kendali. Jika tangkil sudah tidak berdaya, hentikan wirid. Prastawa mengangguk. Sementara gelagah putih pun segera menyelinap di antara orang-orang yang berdiri sekitar Arna. Beberapa saat kemudian, gelagah putih sudah berdiri di belakang orang yang sudah separoh bayak itu. Beberapa saat perkelahian masih saja terjadi dengan sengitnya. Namun tenaga tangkil sudah menjadi semakin susut. Serangan-serangan wirid, meskipun dengan tenaga yang juga sudah menurun, semakin sering mengenai tubuhnya. Bahkan beberapa kali tangkil hampir saja kehilangan keseimbangannya. Namun wirid pun tidak lagi segarang semula. Ia mulai memperhitungkan tenaganya. Ia tidak menyerang tanpa perhitungan. Ia menyadari bahwa tenaganya sudah menjadi semakin menyusut. Tetapi latihan-latihan yang berat yang dilakukan oleh wirid sangat membantunya. Apalagi wirid mempunyai pategalan. Yang di atas bukit setiap kali dengan sengaja wirid berlari-lari menuju ke pategalannya. Dengan demikian, maka ketahanan tubuh wirid ternyata lebih baik dari lawannya. Itulah sebabnya, maka pada saat-saat terakhir, setiap orang pun hampir memastikan bahwa wirid akan dapat mengalahkan lawannya. Dan itu berarti, bahwa orang yang datang menantangnya itu tidak akan mengusik lagi istrinya. Orang-orang tanah perdikan menoreh, khususnya dari padukuhan itu mulai bersorak dalam hati. Mereka benar-benar sudah yakin, bahwa wirid akan mengalahkan lawannya. Sebenarnya latangkil memang sudah semakin lemah. Namun ia masih berusaha melawan dengan sisa-sisa tenaganya. Setiap kali ia memandang orang yang berdiri di dekat pohon jambu air. Orang yang sudah separoh baya bersama kedua orang kawannya. Tetapi orang yang sudah separoh baya itu tidak berbuat apa-apa. Di belakang berdiri gelagah putih sambil berdesis, jangan mengganggu perkelahian itu ke sana. Jika kau meloncatkan kerikil itu ke arah wirid dan mengenainya, sehingga memengaruhi perkelahian itu maka aku akan menyiapkan para pengawal yang ada di tempat ini. Wirid adalah pemimpin pengawal padukuhan. Para pengawal tentu tidak akan membiarkan kecurangan ini. Orang yang sudah separoh baya itu menggeram. Kedua orang yang berdiri di sampingnya pun menggeretakan gigi mereka. Tetapi mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka harus berpikir ulang untuk mencampuri perkelahian itu. Meskipun orang yang sudah separoh baya itu berilmu tinggi, tetapi melawan pengawal dan anak-anak muda sepadukuhan, orang itu harus membuat perhitungan yang sangat cermat. Dalam pada itu, tangkil menjadi semakin terdesak. Penaganya sudah menjadi semakin jauh menyusut. Serangan-serangan Wirid menjadi semakin tidak terlakan lagi. Setiap kali tangkal memandang ke arah orang separoh baya dan kedua orang kawannya itu. Tetapi mereka bertiga sama sekali tidak berbuat apa-apa. Sebab kerikil di antara jari-jari tangannya masih belum dilontarkannya. Karena setiap kali gelagah putih masih memperingatkannya. Akhirnya, tangkil menjadi tidak berdaya. Ketika tangan Wirid menghantam dagunya, maka wajah tangkil pun terangkat satu pukulan lagi mengenai dadanya, sehingga tulang-tulang iganya serasa berpatahan. Tangkil itu pun terhuyung-huyung. Ia tidak mampu lagi mempertahankan keseimbangannya, sehingga akhirnya tangkil itu pun jatuh terlentang. Ketika Wirid meloncat memburunya, maka langkahnya tertahan. Prastawa telah meloncat mendekatinya dan menangkap lengannya. Ia sudah tidak berdaya berkata Prastawa. Anak itu sudah menghinaku. Ia dan K sudah membalasnya itu sudah cukup. Sebenarnya Wirid masih belum puas. Tetapi ia tidak dapat melawan Wibawa Prastawa pemimpin pengawal di Tanah Perdikan menoreh, sehingga ia harus menghentikan serangan-serangannya. Namun tangkil ternyata udah segera dapat bangkit. Ketika ia mencoba untuk berdiri, maka ia pun telah terduduk kembali. Jangan mencoba melawanku lagi tangkil geram Wirid kalau saja aku tidak ditahan kakang Prastawa aku ingin mematahkan leharmu. Tangkil tidak menjawab. Ia tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa ia memang kalah. Tetapi orang yang sudah separoh baya yang sudah berjanji untuk membantunya ternyata tidak berbuat apa-apa. Tetapi ketika Prastawa kemudian menarik Wirid mundur dan membawanya ke tangga pendapa maka orang separoh baya itu bersama kedua orang kawannya berlari-lari mendekati tangkil. Meskipun tidak terlalu dekat, tetapi gelagah putih melangkah beberapa langkah maju. Kenapa kau diam saja bentak tangkil ketika orang itu berusaha membantunya berdiri? Orang separoh baya itu berdesis nanti aku jelaskan, untuk apa kau jelaskan nanti. Kesempatannya sudah lewat. Aku sudah kalah di hadapan orang-orang tanah. Perdikan menoreh yang tentu akan mengejeku, marilah kita pergi. Tangkil tidak menjawab ketika orang separoh baya itu membantunya berjalan meninggalkan halaman itu. Dalam pada itu, tanpa ada yang memerintah, maka hampir berbareng beberapa orang berteriak. Pergi sajalah. Jangan pernah kembali, pergi, pergi teriak yang lain. Tetapi gelagah putih dan Prastawa segera memberi isyarat agar mereka diam. Biarlah mereka pergi, kata gelagah putih. Sejenak kemudian, halaman rumah wirik itu pun menjadi ribut. Orang-orang yang semula dicekam ketegangan, tiba-tiba saja merasa dadanya terlepas dari hempitan ketegangan. Beberapa saat kemudian, suasana pun menjadi tenang. Tetapi para penari sudah tidak lagi dapat meneruskan lakon yang sedang mereka mainkan. Sebagian dari mereka sudah tidak lagi mempunyai keberanian untuk tampil. Jangan takut, berkata seorang pengawal, kami akan mengawal rumah ini, tidak akan ada apa-apa lagi. Tetapi ada di antara mereka yang benar-benar tidak lagi berani tampil. Sehingga karena itu, maka dengan menyesal tari topeng itu tidak dapat dilanjutkan lagi. Anak-anak pun menyesal karenanya. Tetapi sebagian dari mereka sudah beriari larian pulang ketika terjadi perkelahian. Namun dalam pada itu, pengantin perempuan yang berada di ruang dalam ditunggui oleh beberapa orang perempuan, dadanya menjadi lapang ketika ia mengetahui bahwa orang yang memburunya itu dapat dikalahkan oleh suaminya. Dengan demikian perempuan itu merasa dirinya berada di bawah perlindungan yang memberikan ketenangan kepadanya. Meskipun malam itu tari topeng tidak dapat dilanjutkan, tetapi sana kadang dan tetangga-tetangga yang datang untuk meramaikan upacara pernikahan itu tidak tergesa-gesa pulang. Mereka menunggu sampai hidangan yang terakhir yang sudah terlanjur disiapkan. Jika mereka pulang lebih dahulu, maka hidangan yang sudah disiapkan itu akan menjadi mubazir. Baru di dini hari, tamu-tamu yang hadir di rumah wirik itu minta diri. Bersama-sama dengan para tamu, maka gelagah putih dan prastawa pun telah minta diri pula. Tetapi rumah wirik itu kemudian tidak menjadi sepi. Masih ada beberapa orang anak muda yang tinggal, yang masih meneruskan pembicaraan mereka. Bergurau dan berkelakar. Dengan riuhnya, sekali-sekali terdengar suara tawa mereka meledak. Tangkil yang datang dari seberang kali praga itu pun menjadi bahan kelakar mereka yang dapat mengundang tawa. Dalam keremangan dini hari, gelagah putih dan prastawa berjalan di bulak panjang. Dinginnya terasa semakin menggigit sampai ke tulang. Di langit bintang gemintang nampak berkerdipan seakan-akan bersama-sama mengerling ke arah bumi. Dinginnya, desis prastawa. Di rumah wirik tidak terasa dinginnya, berkata gelagah putih. Ya, kita mendapat suguhan wedang jahe yang hangat. Nasi yang masih mengepul dan makanan berbagai jenis. Gelagah putih tersenyum. Katanya, perutku menjadi terlalu kenyang. Akibatnya matu menjadi sangat mengantuk. Jika saja tangkil tidak datang. Barangkali aku sudah tidak betah bertahan. Mataku terasa sangat berat. Jika tangkil tidak datang, kita pun tidak akan mengantuk, karena pertunjukan tari topeng itu akan berlangsung terus. Gamelan yang ngerangin justru dapat membuatku tidur, keduanya berjalan semakin cepat. Dengan demikian mereka dapat mengurangi tusukan dingin malam. Untuk beberapa saat keduanya terdiam. Prastawa berjalan sambil menyilangkan tangannya di dadanya. Sekali-sekali ia berdasah kedinginan. Namun tiba-tiba saja langkah-langkah mereka terhenti. Empat orang tiba-tiba saja telah meloncat ke tengah jalan, menghentikan gelagah putih dan prastawa. Bukankah kau yang telah menggangguku di halaman rumah pengantin itu bertanya orang yang separuh baya, yang menunggui tangkil berkelahi melawan wirid. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun bertanya dari mana kau tahu bahwa aku akan berjalan lewat jalan ini? Aku punya mulut untuk bertanya kepada seseorang yang berada di halaman rumah wirid. Orang itu memberitahukan kepadaku bahwa kau tinggal di padukuhan induk tanah perdikan menoreh. Karena itu maka aku menunggumu di sini. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya, ya, aku memang tinggal di padukuhan induk. Apakah kalian mempunyai keperluan dengan aku? Jangan berpura-pura tidak tahu. Kami akan membuat perhitungan dengan kau, anak muda. Perhitungan apa? Kau telah menggagalkan usahaku untuk membantu tangkil. Kau cegah aku melontarkan kerikil yang akan dapat memecahkan pemusatan perhatian wirid terhadap lawannya. Bahkan kerikil yang aku lontarkan itu juga akan dapat menyakitinya. Gelagah putih menarik nafas panjang. Katanya, aku hanya ingin menyelamatkan kalian. Kisanak. Jika aku membiarkan kau melakukannya, maka para pengawal padukuhan itu akan dengan serentak melibatkan diri. Aku tahu kalian adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Tetapi kalian tentu tidak akan dapat melawan para pengawal sepadukuhan. Bahkan semua laki-laki yang ada di rumah itu pun akan melibatkan dirinya pula. Tidak akan ada orang yang tahu, apa yang aku lakukan, tentu ada. Jika mereka mula-mula tidak melihat itu. Karena perhatian mereka tertuju sepenuhnya pada berkelahian. Antara wirid dan tangkil. Tetapi jika kau benar-benar melemparkan kerikil-kerikil itu, maka mereka tentu akan mengetahuinya. Maka akan terjadilah malapetaka atas kalian. Persetan, geram tangkil. Tetapi aku harus mendapatkan sasaran untuk melepaskan dendamku. Aku tidak peduli tentang apapun. Tetapi aku harus memukuli anak tanah perdikan ini sampai pingsan. Bahkan jika ia mencoba melawan, aku tidak akan segan-segan membunuhnya dan membiarkan mayatmu terkapar di bulak panjang ini sampai saatnya besok ada seseorang yang akan menemukannya. Kenapa kau menjadi garang? Bertanya gelagah putih. Orang itu justru maju selangkah sambil berkata berlututlah. Pikulah akibatnya bahwa kau telah mencampuri urusan orang lain. Tanda petik. Aku tidak dapat membiarkan kau menjadi sasaran kemarahan orang-orang sepadu kuhan. Tanda petik. Omong kosong. Tentu bukan itu alasanmu. Tanda petik. Seandainya bukan itu, aku berhak mencampuri perkara Wirid dan Tangkil. Wirid adalah orang tanah perdikan ini. Kau tidak boleh berlaku curang dengan memecah pemusatan perhatian Wirid terhadap lawannya. Jika hal itu terjadi, maka Wirid akan dapat kalah dan namanya menjadi cemar. Meskipun mungkin orang-orang sepadu kuhan dapat mencegah agar Tangkil tidak membawa istri Wirid, tetapi Wirid akan merasa dirinya tidak mampu melindungi istrinya dan ia akan menjadi rendah diri. Tanda petik. Persetan dengan sesorahmu. Aku akan membungkam mulutmu. Kisanak berkata gelagah putih aku sudah mengatakan alasanku, kenapa aku mencegahmu. Aku tidak ingin terjadi keributan yang lebih parah. Tetapi aku juga tidak ingin Wirid. Dicurangi. Sekarang terserah kepadamu, apakah kau dapat mengerti alasan-alasan itu, atau tidak. Aku tidak peduli. Tetapi aku akan melepaskan kemarahanku sekarang ini. Tanda petik. Baiklah. Jika kau harus berkeras untuk membuat keributan, aku akan melayanimu. Tanda petik. Orang itu tidak berkata apa-apa lagi. Tiba-tiba saja ia meloncat menyerang gelagah putih. Gelagah putih memang sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Karena itu ketika orang yang separoh baya itu mengayunkan kakinya, maka gelagah putih pun bergeser ke samping sehingga serangan itu sama sekali tidak mengenainya. Tetapi orang itu tidak berhenti. Ia pun berusaha memburunya. Dengan serta merta ia pun telah menyerang pula. Dengan memutar tubuhnya ia mengayunkan kakinya mendatar. Tetapi sekali lagi serangannya itu tidak mengenalnya orang itu menggeram marah. Serangan-serangannya pun kemudian datang membadai. Beruntung susul-menyusul. Namun gelagah putih tidak membiarkan dirinya diburu oleh serangan-serangan lawannya terus-menerus. Karena itu, maka ketika ia mendapat kesempatan, maka justru gelagah putihlah yang telah menyerang orang yang sudah separoh baya itu. Orang itu terkejut. Ia tidak mengira bahwa gelagah putih begitu tangkas, sehingga dapat mempergunakan kesempatan kecil itu untuk membalas menyerang. Orang yang sudah separoh baya itu tidak mengelak. Ia merasa yakin akan tenaga dan kemampuannya. Karena itu maka dengan sengaja ia membentur serangan gelagah putih itu. Tetapi orang itu terkejut sekali ketika benturan itu terjadi. Orang itu terlempar beberapa langkah surut. Bahkan ia tidak mampu mempertahankan keseimbangannya sehingga ia jatuh terguling di tanah. Dengan cepat orang itu melenting berdiri. Ia ingin melihat akibat benturan itu pada lawannya yang masih muda itu. Terdengar orang itu mengumpat kasar. Ia melihat gelagah putih sama sekali tidak bergetar surut. Bahkan gelagah putih justru maju mendekatinya. Orang yang sudah separoh baya itu pun menyadari bahwa lawannya yang masih muda itu tentu orang yang berilmu tinggi. Karena itu, maka orang yang sudah separoh baya itu harus menjadi lebih berhati-hati. Ia tidak dapat lagi merendahkan lawannya yang masih muda itu. Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Orang yang sudah separoh baya itu telah mengerahkan kemampuannya. Ia ingin segera mengalahkan gelagah putih sebelum fajar. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Justru orang itulah yang setiap kali terpental surut. Serangan-serangan gelagah putihlah yang lebih banyak menembus pertahanan orang itu dan mengenai sasarannya. Dalam keadaan terdesak, maka orang itu pun telah memberi isyarat kepada kedua orang kawannya untuk melibatkan diri dalam perkelahian itu. Bahkan tangkil pun telah ikut pula turun ke gelanggang. Tetapi prastawa tidak membiarkan gelagah putih bertempur sendiri melawan empat orang. Prastawa pun kemudian telah ikut pula bertempur. Bahkan prastawa itu pun kemudian harus melawan tangkil dan seorang di antara keempat orang itu. Sementara orang yang sudah separoh baya itu dibantu oleh seorang kawannya bertempur melawan gelagah putih. Tetapi dua orang yang bertempur melawan gelagah putih itu tidak dapat-dapat berbuat banyak. Bahkan tangkil yang tulang-tulangnya masih terasa sakit bersama seorang kawannya, segera terdesak oleh prastawa yang bertempur dengan garang. Ketika kaki prastawa mengenai dada tangkil yang masih lemah itu, maka tangkil pun telah terlempar jatuh berguling melewati tanggul parit dan tajebur ke dalamnya. Dengan susah payah tangkil berusaha merangkak naik ke atas tanggul parit dan bergulir ke pinggir jalan. Pakainya menjadi basah kuyuk, sementara nafasnya menjadi tengah-engah. Tangkil memang berusaha untuk berdiri. Tetapi kedua kakinya rasa-rasanya tidak lagi dapat menyanggah tubuhnya dengan baik. Apalagi dadanya terasa menjadi sesak, sehingga tangkil itu menjadi susah untuk bernafas. Karena itu, maka yang dapat dilakukannya kemudian adalah menonton perkelahian itu. Seorang yang bertempur melawan prastawa tidak dapat bertahan terlalu lama. Orang itu benar-benar telah kehilangan kesempatan untuk memberikan perlawanan. Setiap kali serangan prastawa mengenainya dan melemparkannya beberapa langkah surut. Sedangkan kedua orang yang bertempur melawafel gelagah putih gun sudah menjadi semakin terdesak. Orang yang sudah separoh bayah itu sudah kehilangan akal untuk mengatasi serangan-serangan gelagah putih. Apalagi sejenak kemudian, kawannya itu sudah tidak berdaya lagi. Ketika tangan gelagah putih menyambar keningnya, maka anak itu terdorong beberapa langkah ke samping. Ketika kakinya terantuk batu, maka ia jatuh menimpa sebatang pohon turi yang tumbuh di atas tanggul parit di pinggir jalan. Orang itu tertatih-tatih berdiri. Tetapi ia sudah tidak sanggup lagi untuk bertempur. Karena itu, maka sejenak kemudian, lawan gelagah putih yang seorang lagi pun telah meloncat mengambil jarak. Dengan suara yang bergetar orang yang sudah separoh bayah itu pun berkata sudahlah anak muda. Aku menyerah. Aku ternyata tidak mampu mengimbangi ilmumu. Tanda petik. Gelagah putih pun tidak memburunya lagi. Dengan dahi yang berkerut ia pun berkata kau yakini sikapmu. Tanda petik. Ya, anak muda. Tanda petik. Kau akui kesalahanmu. Tanda petik. Ya, kisanak. Aku dan kawan-kawanku termasuk tangkil mohon maaf. Kami memang hilaf. Tanda petik. Gelagah putih pun termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya pulanglah, tetapi jangan mencoba-coba lagi. Adapun yang kalian lakukan, tidak akan berhasil. Tanda petik. Baik. Kisanak jawab orang yang sudah separoh bayi itu. Jangan libatkan anak-anak muda dipadukuhanmu dalam persoalan ini. Batasi saja sampai sekian, agar tidak menjadi berkelanjangan. Ya, kisanak. Pulanglah. Jika kalian mengaku salah, maka kalian harus bertanggung jawab atas pengakuan itu. Kalian tidak akan melakukannya lagi. Ya, kisanak. Gelagah putih pun kemudian memberi kesempatan keempat orang itu meninggalkannya bersama prastawa yang berdiri termangu-mangu di tengah-tengah bulak panjang itu. Tangkil yang kesakitan berjalan sambil memegangi dadanya yang terasa pepat. Sedangkan seorang kawannya berjalan agak terbungkuk-bungkuk karena punggungnya yang sakit seorang lagi setiap kali berdesah. Telinganya terasa sakit sekali. Meskipun demikian, Tangkil itu masih berkata anak-anak muda tanah perdikan itu menjadi besar kepala. Tanda petik. Kita memang tidak dapat berbuat apa-apa. Tanda petik. Tetapi aku tidak berhenti sampai di sini berkata Tangkil. Kau mau apa? Tanda petik. Aku ajak kawan-kawanku mengambil wirid dan istrinya. Kami akan membawanya keseberang kali praga. Kami akan mengikat wirid dan merendamnya di kali praga. Sedangkan istrinya akan aku bawa pulang. Sudahlah. Jangan memperpanjang persoalan ini. Aku harus menebus kekalahanku. Tanda petik. Tidak ada gunanya. Jangankan anak-anak seberang timur kali praga, sedangkan sepasukan orang-orang terlatih, yang akan menguasai tanah perdikan menoreh itu pun dapat dikalahkan. Berkata orang separoh bayah itu. Lalu katanya pula jika aku mengantarmu menemui wirid, justru karena kita hanya berempat kau dan wirid akan berkelahi seorang melawan seorang. Tanda petik. Tetapi kita kemudian berkelahi melawan anak padukuhan induk itu. Salah kita. Dan kita sudah dikalahkan. Untung, bahwa anak-anak muda itu bukan orang-orang yang bengis sehingga kita dibiarkan meninggalkan tanah perdikan itu. Tanda petik. Tetapi mereka menyakiti kita. Salah kita. Jika kita tidak mencegatnya di bulak panjang ini, maka kita tidak disakiti. Kecuali kau yang memang telah melakukan perkelahian seorang melawan seorang. Tanda petik. Tetapi aku mempunyai banyak kawan yang akan bersedia membantuku. Tanda petik. Jika kau coba juga, maka tentu akan jatuh korban. Banyak di antara kita akan mati. Dan jika itu terjadi, maka kaulah yang harus bertanggung jawab. Tanda petik. Tangkil menjadi ragu-ragu. Ia mengakui kebenaran kata-kata orang yang sudah separoh bayah itu. Tetapi hatinya masih terasa panas. Sakit di punggungnya, di dadanya, di keningnya dan di banyak tempat itu tidak membuatnya menjadi takut mengalaminya lagi. Dalam pada itu, gelagah putih dan prastawa telah melanjutkan perjalanannya kembali ke padukuhan induk tanah perdikan menoreh. Namun di sepanjang jalan, mereka masih saja berbicara tentang tangkil. Orang yang keras kepala yang tidak mudah mengakui kenyataan yang dihadapinya. Tetapi aku kira orang itu tidak akan kembali berkata prastawa. Mudah-mudahan sahut gelagah putih. Ketika keduanya kemudian sampai ke padukuhan induk, fajar telah membayang di langit. Keduanya pun segera berpisah. Masing-masingi angsung pulang ke rumah mereka. Keduanya memang tidak sempat untuk tidur barang sekejap, karena mereka harus segera menunaikan kewajiban mereka. Ketika matahari terbit, gelagah putih pergi ke sumur untuk mengisi jambangan di pakiwan. Tetapi jambangan itu sudah penuh. Sehingga gelagah putih justru termangu-mangu. Sukra melangkah mendekatinya sambil berdesis kau pulang pagi. Gelagah putih mengangguk. Kau tentu mabuk tewak setelah menari tayup semalam suntuk dengan tledek-tledek cantik. Tanda petik. Gelagah putih terseum. Katanya tidak ada tari tayup di rumah wirid. Jadi kenapa kau fajar baru pulang? Tanda petik. Tidak ada tari tayup. Tetapi di rumah wirid diselenggarakan tari topeng. Tanda petik. Tari topeng tidak semalam suntuk. Tanda petik. Gelagah putih tertawa. Tetapi ia justru bertanya kau yang mengisi jambangan ini. Tanda petik. Ya, seharusnya kaulah yang mengisinya. Tanda petik. Aku memang akan mengisi jambangan itu. Tetapi kau sudah mengisi lebih dahulu. Tanda petik. Tetapi kau harus menukarnya. Menukar apa? Tanda petik. Ajari aku bermain cambuk. Tanda petik. Kau yang mabuk jawab gelagah putih kau tahu bahwa ilmu cambuku baru di tataran dasar. Tanda petik. Biar saja. Tanda petik. Tentu aku tidak berhak untuk mengajar orang lain. Tidak ada yang tahu. Tanda petik. Inilah yang tabu lagi mereka yang belajar olahkan huragan. Aku akan berbicara dengan Kakang Agung Sedayu bahwa kau ingin mempelajari ilmu cambuk. Aku tidak tahu bagaimana sikap Kakang Agung Sedayu. Apakah ia segera mengajarimu atau bahkan sebaliknya. Tanda petik. Tetapi sukra itu melangkah mendekat sambil berdesis jangan. Jangan katakan. Tanda petik. Kau tentu akan selalu memaksa-maksa aku untuk mempelajari ilmu cambuk. Tanda petik. Tidak. Tidak. Aku akan diam. Tanda petik. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Sementara itu sukra pun melangkah pergi sambil menundukan kepalanya. Gelagah putih menjadi iba kepada anak itu. Katanya jangan cemas. Aku tidak akan mengatakannya. Sukra itu berpaling katanya terima kasih. Tanda petik. Dalam pada itu. Tangkil ternyata masih saja mendendam. Tetapi tidak seorang pun di antara kawan-kawannya yang bersedia membantunya menyeberang kali praga untuk membalas sakit hatinya. Kami masih belum gila berkata seorang kawannya yang sudah mendengar dan orang yang separoh bayah yang mengantar tangki pergi ke Tanah Perdikan menoleh apa yang telah terjadi. Kita pergi dengan diam-diam ke rumah wiru. Pergilah sendin. Tanda petik. Pengecut. Tanda petik. Kau yang tidak tahu diri. Kita semuanya pernah mendengar bagaimana anak-anak muda Tanah Perdikan mengusir pasukan yang besar yang terdiri dari gerombolan-gerombolan penjahat dan prajurit yang merasa sakit hati terhadap Mataram. Lalu apakah bobol kita? Tidak lebih dan seekor keleret gombol yang sombong. Yang tidak yakin bahwa sebatang randu alas yang besar kuat menahan tubuhnya, sehingga harus digoyang-goyangkannya lebih dahulu sebelum ia memanjat. Tanda petik. Tangkil mengerutkan dahinya. Namun akhirnya Tangkil harus mengurungkan niatnya karena tidak seorang pun yang mau membantunya pergi ke Tanah Perdikan dengan diam-diam. Di hari-hari mendatang, terasa kehidupan di Tanah Perdikan menoreh menjadi tenang. Para petani, pedagang, orang-orang yang bekerja di sawahnya sendiri atau diupah oleh orang lain dan orang-orang dalam tugas mereka masing-masing dapat melakukan kewajiban mereka dengan tenang. Tidak ada gangguan, baik di siang ban maupun di malam hari. Para pengawal dan anak-anak muda Tanah Perdikan tidak lagi dicengkam oleh ketegangan. Meskipun demikian, para pengawal tidak menjadi lengah. Di malam hari gardu-gardu tetap terisi. Banjar-banjar padukuhan pun tidak pernah menjadi kosong. Dengan demikian, maka para bebahu padukuhan-padukuhan di Tanah Perdikan mempunyai kesempatan untuk bekerja keras, meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Jalan pun menjadi semakin rata. Jembatan-jembatan, bendungan-bendungan dan parit-parit. Dalam pada itu, ternyata bukan saja Tanah Perdikan menoreh yang terasa tenang. Mataram pun terasa damai. Tidak ada gejolak yang muncul di permukaan. Pemerintahan di Kadipaten-Kadipaten pun berjalan dengan baik. Hubungannya dengan Mataram terasa tidak ada masalah. Sementara itu, gelagah putih mempunyai banyak kesempatan untuk menuntun Sukra dalam melahkan huragan. Sukra pun bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah. Kapan saja ia mempunyai kesempatan, maka Sukra telah berada di dalam sanggar. Terutama sanggar terbuka di halaman belakang rumah Agung Sedayu. Dengan demikian, maka ilmunya pun dengan cepat meningkat. Dalam pada itu, Empuisanata dan Nyidwani, lewat Agung Sedayu mohon kepada Ki Gede untuk memiliki sebidang tanah. Mereka berniat untuk tinggal di Tanah Perdikan menoreh untuk seterusnya. Berbeda dengan Ki Jaya Raga, yang telah menyatakan kepada Agung Sedayu untuk tinggal bersamanya. Jika Ki Lurah tidak berkeberatan, anggap aku sebagai ayahmu yang tinggal di rumah anaknya. Agung Sedayu tersenyum. Katanya tentu aku tidak berkeberatan. Apalagi Ki Jaya Raga hanya seorang diri. Memang keadaannya berbeda dengan Empuisanata. Empuisanata tidak sendiri. Tetapi ia hidup bersama anak perempuannya. Bahkan masih ada kemungkinan anak perempuannya itu menempuh kehidupan sebagai kebanyakan orang. Berumah tangga dan mempunyai anak. Ki Gede tidak berkeberatan. Diberinya Empuisanata sebidang tanah garapan yang dapat dikerjakannya bersama anaknya Nyidwani untuk menyanggah hidup mereka sehari-hari. Tetapi ternyata Nyidwani tidak hanya dapat membantu ayahnya bekerja di sawah. Tetapi Nyidwani juga memiliki kepandayan menganyam perkakas dapur dari bambu. Ternyata keduanya dapat menyesuaikan dirinya dengan kenyataan yang mereka hadapi. Mereka pun kemudian telah menempatkan dirinya pada satu tataran kehidupan yang sederhana. Bertani dan menganyam perkakas dapur dari bambu. Ternyata bahwa pekerjaan itu mampu menopang hidup mereka sehari-hari. Tanpa malu-malu Nyidwani membawa hasil anyamannya ke pasar bersama Empuisanata. Di Hon Hon sibuk mengerjakan sawah. Empuisanata selalu bertemu dan kadang-kadang berangkat bersama-sama ke sawah. Letak sawah yang digarap Empuisanata dan sawah Agung Sedayu yang dikerjakan antara lain oleh Kijaya Raga tidak terlalu jauh. Rara Wulan yang sering mengirim makanan ke sawah, senang bertemu dan berjalan bersama-sama dengan Nyidwani. Dengan demikian, meskipun rumah mereka kemudian terpisah, tetapi hubungan Anara keluarga Empuisanata dan keluarga Agung Sedayu masih tetap akrab. Apalagi Empuisanata dan Nyidwani merasa berhutang budi kepada keluarga Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Dalam pada itu, ketenangan di Mataram terasa pengaruhnya sampai kemana-mana. Perguruan-perguruan pun berkembang dengan baik. Para pedagang dapat melakukan tugas mereka dengan tenang. Tidak ada bahaya yang menghadang di perjalanan mereka. Namun ketenangan itu tidak mampu membuat hati Kisabah Lintang menjadi tenang. Gejolak di jantungnya masih saja membara. Keinginannya untuk membangkitkan satu kekuatan yang besar masih belum pernah padam. Ia masih saja membidik Suandaru sebagai sasarannya. Aku harus mendapatkan seorang perempuan cantik yang cerdas dan mau bekerja sama. Paman berkata Kisabah Lintang kepada orang yang dimakannya. Orang yang dipanggilnya Paman itu menarik nafas dalam-dalam. Sulit Kisabah Lintang. Biasanya seorang perempuan yang cantik itu sulit untuk diajak bekerja bersama untuk tugas-tugas yang berbahaya seperti ini. Tetapi tentu ada. Bagaimana dengan Nyidwani? Tidak, Paman. Aku tidak mau kehilangan untuk kedua kalinya. Aku sudah kehilangan Nyidwani. Sekarang, aku mempunyai Nyidwani yang menurut pendapatku tidak berbeda dengan Nyidwani. Mungkin kemampuan Nyidwani lebih tinggi dari Nyidwani. Tetapi dengan berlatih siang dan malam seperti sekarang ini aku harap Nyidwani akan dapat menyamai kemampuan Nyidwani. Baiklah. Kau masih harus mencarinya. Tetapi tentu tidak mudah. Aku mengerti. Paman. Tetapi bukankah kita tidak tergesa-gesa? Aku tidak mau membuat rencana dan melaksanakan segera tetapi gagal seperti yang sudah pernah terjadi. Ya. Itu penanda bahwa kau menjadi lebih matang dalam berpikir dan bersikap. Mudah-mudahan dengan demikian, kau akan berhasil. Aku mohon Paman bantu aku mencan perempuan cantik, cerdas, dan bersedia bekerja. Tetapi ia harus setia dan tidak berhianat seperti Nyidwani. Orang yang dipanggil Paman itu tersenyum. Katanya jika saja aku bertemu dengan perempuan seperti itu. Tetapi aku sudah tidak mempunyai daya tarik apa-apa untuk membujuk seorang perempuan cantik, cerdas, berani, dan setia. Tetapi kisah balintang itu pun menjawab Paman tidak perlu mempunyai daya tarik apa-apa. Paman tinggal menunjukkan saja daya tarik yang dimiliki oleh Suandaru. Tanda petik. Hih, orang itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata ya. Yang harus memiliki daya tarik adalah Suandaru. Tanda petik. Dan Suandaru sudah memilikinya. Tanda petik. Orang tua itu pun tertawa. Katanya tugasku hanya menunjukkan kepada perempuan cantik itu. Tanda petik. Ya, sayang. Tanda petik. Kenapa? Tanda petik. Suandaru sudah beristiri dan bahkan beranak. Kebanyakan perempuan tidak mau dimadu. Tanda petik. Itu tidak penting bagi perempuan yang bersedia bekerja bersama dengan kita itu. Apakah Suandaru sudah beristiri atau belum? Apakah ia mempunyai anak atau belum? Sama sekali tidak penting. Isteri dan anaknya itu kelak akan disingkirkan. Bahkan Suandaru sendiri akan disingkirkan. Tanda petik. Lalu apa yang tersisa bagi perempuan itu? Jika perempuan Iiu kelak berkeberatan bahwa Suandaru disingkirkan, maka perempuan itu juga akan disingkirkan. Tanda petik. Hi. Tanda petik. Bukankah perempuan itu sudah tidak berguna lagi? Orang yang dipanggil paman itu mengerutkan dahinya. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia pun berkata ya. Perempuan itu tidak berguna lagi. Tanda petik. Nah sekarang tugas kita yang mendesak adalah menemukan perempuan itu. Orang yang dipanggil paman itu mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya tetapi aku ingin kena dengan Suandaru anak idemang sangkal putung itu. Aku ingin tahu kenapa kau yakin dengan keberhasilan rencanamu itu. Tanda petik. Kita akan mengusahakan agar rencana, kita ini berhasil. Orang yang dipanggil paman itu mengangguk-angguk. Beberapa hari kemudian, maka orang yang dipanggil paman itu sudah terlibat dalam urusan jual beli kuda dengan Suandaru. Lewat seorang saudagar kuda maka orang dipanggil paman itu telah menjual kudanya yang besar dan tegar kepada Suandaru yang memang seorang penggemar kuda. Demikian melihat kuda orang yang dipanggil paman oleh kisah balintang itu maka Suandaru langsung ingin memilikinya. Setelah beberapa kali tawar-menawar, maka akhirnya harga pun disepakati. Dengan jual beli itu maka orang yang dipanggil paman oleh kisah balintang itu pun kemudian dapat mengenal Suandaru. Bahkan perkenalan itu menjadi semakin lama semakin akrab. Orang itu ternyata memiliki pengetahuan yang luas sekali tentang kuda. Sementara Suandaru adalah seorang penggemar kuda. Perkenalan yang semakin akrab itu tidak menimbulkan persoalan apa-apa pada Suandaru dan keluarganya. Ki Demang Pandan Wangi dan orang-orang di sekitarnya tidak mempunyai keberatan apa-apa terhadap kehadiran orang itu di dalam kehidupan Suandaru karena orang itu telapat mengisi waktu-waktu luang Suandaru dengan berbincang dan menilai kuda. Tidak jarang keduanya berkuda menyusuri jalan-jalan kademangan dan kadang-kadang berputaran di padang rumput. Kadang-kadang dilarikannya kudanya sekencang-kencangnya, namun kadang-kadang diperintahkannya kudanya menari dengan langkah-langkah kecil. Angger Suandaru berkata orang itu jika Angger Suandaru masih menginginkan kuda yang baik aku akan dapat mengusahakannya. Tetapi harganya mungkin lebih tinggi dari kuda yang telah Angger beli karena kuda itu adalah satu di antara kuda-kudaku sendin. Tanda petik Berapa ekor kuda yang paman ambara miliki? Bertanya Suandaru Tidak banyak, Angger. Aku seorang penggemar kuda. Tetapi kegemaranku itu tidak didukung oleh kemampuanku untuk memiliki kuda-kuda yang baik. Aku bukan seorang yang berkecukupan. Karena itu, maka setiap kali aku ingin membeli seekor kuda, maka aku terpaksa melepaskan kudaku yang lain. Tetapi pada umumnya kuda-kudaku adalah kuda yang baik. Tanda petik Apakah aku dapat sekali-sekali datang ke rumah paman ambara untuk melihat kuda-kuda paman itu? Silahkan Angger Silahkan singgah di kajoran Angger akan dapat melihat kuda-kudaku Tanda petik Lain kali paman Lain kali aku singgah di rumah paman ambara Tanda petik Ketika keinginan swandaru itu disampaikan oleh kiambara kepada kisah balintang, maka kisah balintang pun berkata paman seharusnya mempunyai anak seorang gadis yang sangat cantik. Dari mana aku mendaparkan seorang anak perempuan yana cantik, cerdas, dan setia itu? Kita akan berusaha Usahakan agar swandaru itu tidak terlalu cepat pergi ke rumah paman Tanda petik Tidak apa-apa Jika kelak perempuan yang kita inginkan itu kita dapatkan, maka aku akan dapat minta swandaru datang lagi ke rumahku tidak hanya sekali Tetapi berkali-kali Kisah balintang mengangguk-angguk Katanya jika demikian, harus dipersiapkan rumah yang memadai di Kajoran Kiambara bukan sekedar orang yang menumpang di rumah anak kadangnya Tetapi kiambara memang tinggal di kajoran Di belakang rumahnya terdapat kandang kuda yang berisi beberapa ekor kuda yang besar dan tegar Weng menarik perhatian swandaru Tanda petik Ya, kau harus mengusahakannya Tanda petik Bukan satu hal yang sulit paman Jauh lebih mudah dan pada mencari seorang perempuan muda yang cantik, cerdas, berani, dan setia Tanda petik Kiambara tersenyum Kayanya terserah kepadamu Kisah balintang Titik Sebenar malah beberapa hari kemudian Kiambara sudah tinggal di rumahnya sendiri Rumah yang dibeli oleh Kisah balintang Di belakang rumah dibuat kandang kuda Tetapi kandang itu harus tidak berkesan baru Beberapa ekor kuda berada di kandang itu Di rumah Kiambara tinggal sepasang suami istri yang bekerja padanya Suaminya seorang yang memelihara kuda dan istrinya bekerja di dapur Sementara itu masih ada lagi seorang anak muda yang membantu membersihkan halaman rumah yang terhitung luas Membelah kayu bakar, mengisi jambangan di pakiwan dan mengisi gentong di dapur Serta pekerjaan-pekerjaan lainnya Beberapa hari kemudian Kiambara pun telah siap menerima kedatangan swandaru Kepada para pembantunya Kiambara minta agar mereka menganggap bahwa mereka sudah lama tinggal di padukuhan kajoran Kepada tamu lamuku kalian harus mengatakan Seandainya mereka bertanya kepadamu Bahwa kalian sudah lama bekerja padaku dan aku sudah lama tinggal di kajoran Bagaimana jika tamu-tamu Kiambara itu bertanya kepada tetangga di sebelah menyebelah Tanda petik Tamu-tamuku tidak mempunyai waktu untuk melakukannya Jawab Kiambara Demikianlah, maka hubungan antara Kiambara dan Swandaru berlangsung terus Kiambara sering berkunjung ke rumah Swandaru, sehingga keluarga Swandaru mengenalnya dengan baik Pandanwangi pun mengenalnya dengan baik pula Ketika Kiambara mempersilahkan Swandaru datang ke rumahnya untuk melihat-lihat kudanya Maka Swandaru pun menyatakan kesediaannya Bersama Nyi Pandanwangi Bukankah Nyi Pandanwangi juga seorang penggemar kuda? Tanda petik Ia bukan penggemar kuda Kiambara Tetapi Pandanwangi memang seorang penunggang kuda yang baik Tanda petik Ajak ia ke rumah kungger Tanda petik Baik paman Aku akan mengajaknya Tanda petik Nah kapan Angger akan pergi ke rumahku? Biarlah aku menjemputnya agar Angger tidak usah bertanya-tanya sepanjang jalan Tanda petik Tidak akan terlalu sulit, paman Tanda petik Jangan nger Sebaiknya kita membuat janji Aku akan datang kemari menjemput Angger berdua Tanda petik Swandaru tidak ingin mengecewakan Kiambara Karena itu, maka ia pun berkata jika demikian, baiklah Aku akan berkunjung ke rumah Kiambara di akhir pekan Aku akan mengajak istriku Mudah-mudahan ia tidak berkeberatan Tanda petik Sekali-sekali menjelajahi kademangan-kademangan yang ia untuk melihat-lihat keadaan Tetapi aku yakin bahwa kademangan Sangkal Putung adalah kademangan terbaik di daerah ini Tanda petik Tanda petik Mungkin di satu sisi, paman Tetapi di sisi lain, tentu ada kekurangannya Kademangan-kademangan itu tentu mempunyai kelebihannya sendiri-sendiri Itulah yang pantas aku lihat Tanda petik Sebenarnya lah di akhir pekan Swandaru dan Pandanwangi pun telah bersiap-siap untuk pergi Ternyata Pandanwangi merasa senang juga melihat-lihat keadaan di luar kademangannya karena Pandanwangi jarang sekali melakukannya Pandanwangi jarang sekali bepergian tetapi jika ia sudah keluar dari regol halaman rumah di atas punggung kuda Maka ia akan sampai di tanah perdikan menoreh Tetapi di akhir pekan itu Pandanwangi akan ikut suaminya pergi mengunjungi seorang sahabatnya di kajoran Memang satu perjalanan yang menenangkan Bagi Swandaru jalan ke kajoran itu telah dikenalnya dengan baik Sedangkan Pandanwangi memang pernah melewatinya Tetapi hanya sekali-sekali saja Bersama Kiambara Pandanwangi dan Swandaru berkuda melewati bulak-bulak panjang dan pendek Mereka berkuda melewati padukuhan yang jarang mereka lihat Kajoran memang tidak terlalu jauh Beberapa saat kemudian Maka mereka pun telah memasuki regol halaman rumah Kiambara Halaman rumah Kiambara adalah halaman yang sejuk Sepasang pohon nangka yang besar tumbuh di depan pendapa Sedangkan di sebelah menyebelah pendapa Di depan gandokin dan kanan tumbuh pohon belimbing hengir Dengan demikian Maka udara di halaman rumah itu terasa dingin Marilah anggar berdua Naiklah Setelah menambarkan kuda mereka di patok-patok yang tersedia Maka keduanya pun naik ke pendapa Kiambara melayani tamunya dengan baik rekali Pembantunya segera menghidangkan minuman dan makanan Dipersilahkannya keduanya pun makan dan minum dengan ramah sekali Beberapa saat kemudian Setelah duduk dan berbincang sebentar Kiambara mengajak Suandaru dan Pandanwangi untuk melihat kuda-kudanya Di kandang Kiambara terdapat lima ekor kuda Seperti yang dikatakan bahwa kuda-kuda Kiambara adalah kuda-kuda yang baik Kuda-kuda yang besar dan tegar Bukan saja Suandaru yang senang sekali memperhatikan kuda-kuda Kiambara Tetapi Pandanwangi pun tidak jemuh-jemuhnya melihat kuda-kuda itu Dari yang satu ke yang lain Namun kemudian kembali lagi pada yang pertama Jika Angger Suandaru dan Angger Pandanwangi ingin mencoba Aku persilakan berkata Kiambara Koma terima kasih jawab Pandanwangi lain kali saja diambara Lain kali aku akan datang untuk mencoba kuda-kuda Kiambara Silakan, Angger silakan Bukankah Kiambara tidak berkeberatan? Tentu tidak Angger Aku akan menerima Angger dengan senang hati Pandanwangi pun tersenyum Senyumnya membuatnya menjadi semakin cantik Dimana didapat seorang gadis yang cantiknya melebihi Setidak-tidaknya menyamai Pandanwangi untuk memikat Suandaru berkata Kiambara Menurut Kiambara kecantikan Pandanwangi adalah puncaknya kecantikan Beberapa lama Suandaru dan Pandanwangi berada di rumah Kiambara Setelah minum semangkuk dan makan beberapa potong makanan Suandaru dan Pandanwangi pun mohon diri Sering-sering datang Angger Pandanwangi Aku senang dapat berkunjung ke rumah Kiambara Lain kali aku tentu akan datang lagi Bukankah kedatanganku tidak mengganggu kegiatan sehari-hari Kiambara? Tidak Tentu tidak Aku sudah tua Aku tidak lagi pantas bekerja Pekerjaanku sekarang tinggal bermain-main dengan kuda Untuk hidupku sehari-hari aku ditopang oleh sebidang tanah yang digarap oleh tetangga sebelah Kecuali itu, anak-anakku masih membantuku Berapa orang anak Kiambara, 4. 3 laki-laki dan seorang perempuan Semua sudah berkeluarga? Kiambara itu mengangguk sambil tersenyum Katanya ya Beruntunglah aku bahwa anak-anakku sangat baik kepadaku Pandanwangi tersenyum Katanya Kiambara adalah seorang Ayah yang beruntung Tetapi istriku telah meninggal 3 tahun yang lalu Pandanwangi mengangguk-angguk Katanya masa-masa sepi Jadi Kiambara sendiri di sini? Ya Dengan beberapa orang pembantu Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam Namun kemudian sekali lagi ia minta diri kami sudah cukup lama mengganggu Kiambara Tidak Aku sama sekali tidak merasa terganggu Terima kasih atas sambutan Kiambara berkata Suandaru kemudian Aku antar anggir berdua sampai keregol padukuhan Tidak usah Kiambara Terima kasih Tidak apa Aku ingin menghormati tamu-tamuku Suandaru dan Pandanwangi tidak menolak Mereka pun kemudian mengambil jalan sebagaimana mereka datang Hanya arahnya sajalah yang berlawanan Demikian mereka sampai diregol padukuhan Maka Kiambara yang duduk di punggung kuda itu pun berkata sampai di Siningger Terima kasih Kiambara Terima kasih Sejenak kemudian kuda Suandaru dan Pandanwangi pun segera berlari Tetapi keduanya tidak melarikan kuda mereka seperti sedang berpacu Ketika Kiambara sampai di rumahnya kembali Maka Kisabalintang duduk di tangga pendapa Kisabalintang yang mengenakan pakaian seorang pembantu di rumah itu Satu permulaan yang menjanjikan harapan berkata Kisabalintang Pandanwangi selanjutnya tidak akan menaruh curiga jika Titik Suandaru datang kemari Juga setelah seorang anak gadisku datang Kiambara mengatakan bahwa keempat anak Kiambara sudah menikah Hih Kisabalintang tertawa Katanya tidak apa-apa Gadis itu adalah cucu Kiambara Anak perempuan dari anak Kiambara yang tertua Atau anak perempuanku itu berselisih dengan suaminya Dan untuk sementara tinggal di rumah ini Kisabalintang masih saja tertawa berketanjangan Namun tiba-tiba saja Kisabalintang itu bertanya Kiambara Jika ada seorang perempuan di sini Apakah Pandanwangi tidak menjadi curiga jika Suandaru sering datang mengunjungi Kiambara Bukankah perempuan itu sadar Untuk apa ia di sini Untuk apa ia berhubungan dengan Suandaru Dengan demikian Maka akan sangat mudah diatur Bahwa Pandanwangi tidak akan pemah bertemu dengan perempuan itu Seandainya Pandanwangi ikut Suandaru datang keman Tanda petik Bukankah di rumah ini ada beberapa buah biyek yang Cukup luas untuk menyembunyikan perempuan itu Kisabalintang mengangguk-angguk Perempuan itu akan bersembunyi dengan sadar Karena ia tahu tujuan hubungannya dengan Suandaru Akan berbeda ika ia berhubungan dengan Suandaru Karena hubungan penbadi tanpa tujuan yang lebih besar Mungkin ia justru dengan sengaja menampilkan dinnya Pada saat-saat Pandanwangi datang keman bersama Suandaru Sengaja menyakiti hati Pandanwangi Sehingga akhirnya Pandanwangi akan meninggalkan Suandaru Tanda petik Apa salahnya jika perempuan itu berhasil menguasai Suandaru sepenuhnya? Tanda petik Kenapa tiba-tiba kau menjadi bodoh? Kisabalintang Jika Pandanwangi pulang ke Tanah Perdikan menoreh Apakah kau akan dapat memanfaatkan Suandaru dan apalagi Pandanwangi Untuk memujuk Ki Gede menoreh agar Tanah Perdikan menoreh menempatkan diri di samping Sangkal Putung? Bukankah kau ingin menguasai Tanah Perdikan menoreh meskipun yang harus tampil orang lain? Aku misalnya Tanda petik Kisabalintang mengangguk-angguk Katanya ya Ya Ki Ambarah benar Tanda petik Nah sekarang cari perempuan itu Aku kira aku tidak akan sanggup Tanda petik Aku akan mencari Ki Ambarah Tanda petik Tetapi jangan menimbulkan persoalan dengan Yatni Jika perempuan itu sangat cantik Yang akan terlibat bukan hanya Suandaru Kisabalintang tertawa pula Katanya Ki Ambarah agaknya lebih curiga dari Yatni sendiri Yatni sudah tahu bahwa aku harus menemukan seorang perempuan muda yang cantik, cerdas, berani dan setia Tanda petik Ki Ambarah tertawa pula Di hari-hari berikutnya, hubungan antara Ki Ambarah dan Suandaru menjadi semakin akrab Beberapa pekan kemudian Suandaru lelah membeli lagi seekor kuda yang baik bagi Pandanwangi Pandanwangi sendiri pergi bersama Suandaru untuk melihat kuda itu di rumah Ki Ambarah Demikian Pandanwangi melihat kuda itu maka ia pun segera tertarik Kau senang Pandanwangi? Jika kau bawa kuda itu bagaimana dengan kudamu? Tanda petik Biarlah kudanya Pandanwangi ditinggal saja di sini Aku akan memeliharanya dengan baik Tanda petik Suandaru tersenyum Katanya terima kasih, Ki Ambarah Demikianlah, maka kuda itu telah dibawa pulang oleh Pandanwangi Sementara kudanya ditinggalkannya di rumah Ki Ambarah Sampai pada saat Pandanwangi membawa kuda Ki Ambarah Kisabalintang masih belum mendapatkan seorang perempuan yang sesuai untuk tinggal bersama Ki Ambarah Untuk diaku sebagai cucunya atau anaknya jika perempuan itu sudah tidak lagi pantas disebut seorang gadis Tetapi Kisabalintang memang tidak tergesa-gesa belajar pada pengalaman Maka ia harus cermat dengan rencananya meskipun memerlukan waktu yang cukup panjang Dalam pada itu ternyata Pandanwangi merasa sesuai dengan kuda yang dibawanya dari Ki Ambarah Karena itu maka ia minta agar Suandaru membeli kuda itu Suandaru pun tidak berkeberatan Suandaru yang pernah merasa bersalah ingin menebus kesalahannya dengan sedikit menyenangkan Pandanwangi Karena itu maka setelah sepekan Suandaru dan Pandanwangi datang tadi ke rumah Ki Ambarah untuk melaksanakan jual beli kuda itu Lalu bagaimana dergan kudaku bertanya Pandanwangi kepada Suandaru? Biarlah aku menuntunya Kuda itu juga baik Barangkali dapat dipergunakan ayah Tanda petik Ayah sudah punya kuda sendiri Tanda petik Tetapi menurut pendapatku kuda itu masih lebih baik dari kuda ayah Tanda petik Pandanwangi mengangguk-angguk Hari itu Pandanwangi mendapat seekor kuda yang baru Kuda yang memang lebih baik dari kudanya yang lama Ki Ambarah dapat menyelam sambil minum berkata Kisabalintang Ki Ambarah tertawa Berapa Ki Ambarah mendapat keuntungan dari menjual kuda itu bertanya Kisabalintang Cukupan jawab Ki Ambarah tetapi mereka tentu tidak akan membeli lagi dalam waktu dekat Tetapi Suandaru telah memberikan gagasan padaku untuk berjual beli kuda Aku sudah mempunyai sumber di mana aku dapat membeli kuda dengan harga yang agak murah Kepada siapa Ki Ambarah akan menjualnya? Kau harus membeli seekor Orang-orangmu harus kau wajibkan membeli kuda kepadaku dengan harga yang tinggi Kisabalintang tertawa berkelanjangan Katanya itu namanya pemerasan Ki Ambarah pun tertawa semakin keras sehingga perutnya terguncang-guncang Demikianlah hubungan Ki Ambarah dengan keluarga Suandaru menjadi semakin rapat Niat Ki Ambarah untuk menjadi pedagang kuda pun benar-benar dilaksanakannya Beberapa orang bebahu sangkal putung telah terpengaruh Pula oleh Suandaru Mereka ingin juga membeli kuda yang baik seperti kuda Suandaru Ki Ambarah memang seorang yang tahu benar tentang kuda Ia dapat memilih kuda yang benar-benar baik dan dapat membelinya dengan harga yang pantas Sehingga ia mendapat keuntungan yang baik dari perdagangan kudanya Bahkan akhirnya bukan saja para bebahu di sangkal putung Cerita tentang kuda-kuda Ki Ambarah menjalar kekademangan-kademangan lain Tetapi ada juga bebahu yang harus menahan keinginannya Karena harga kuda yang baik itu juga cukup tinggi Besok panen aku sudah merencanakan untuk menikahkan anak perempuanku Mungkin aku harus menunda keinginanku untuk membeli seekor kuda yang baik pada panenan berikutnya atau berikutnya lagi Berkata Ki Kami Tua di sangkal putung Ah, Ki Kami Tua itu tentu hanya sekedar berkelakar Jangan tunggu uangmu sampai karatan, berkata Ki Jagabaya Hi, bukankah aku harus menabung dari waktu ke waktu Anakku perempuan sudah dewasa Aku tidak mau anakku menia di perawan kasep Berapa umur anakmu sudah 17? Baru 17? Sudah 17 Ki Jagabaya tertawa Ki Kami Tua pun tertawa pula Pandanwangi menjadi semakin tidak menaruh keberatan Terhadap hubungan yang semakin akrab antara Suandaru dan Ki Ambara Ki Demang Sangkal Putung pun menganggap bahwa kegemaran Suandaru terhadap kuda tidak Mengganggu kewajiban yang sudah ditekuninya kembali Setelah untuk beberapa lama ia salah jalan Bahkan dengan kudanya yang baru ia semakin sering berkeliling Kademangan untuk melihat-lihat perkembangan yang telah bertunas Kembali setelah beberapa saat lamanya seakan-akan menjadi layu Titik Para bebahu yang telah membeli kuda pun menjadi semakin sering pula menyusuri jalan-jalan kademangan Selain memamerkan kuda-kuda mereka yang baru Para bebahu itu juga ingin meyakinkan diri sendiri bahwa kuda-kuda yang dibelinya itu memang baik Sebenarnya lah bahwa kuda-kuda itu memang baik Ki Ambara tidak mau menodai namanya, terutama di Sangkal Putung karena ia berkepentingan sekali dengan kademangan itu Dalam pada itu, Kisabalintang pun telah mengajak Ki Ambara untuk menemui seorang pengikut Kisabalintang yang setia dan dapat dipercaya ia mempunyai seorang anak perempuan yang sedang tumbuh dewasa Mungkin gadis itu dapat Ki Ambara aku sebagai cucu Ki Ambara berkata Kisabalintang Kita akan menemui gadis itu Kita akan melihat kemungkinannya Apakah gadis itu cukup cantik, cukup cerdas dan cukup berani Tetapi sangat sulit untuk mengetahui kesetiaannya kepada tujuan kita Marilah kita lihat berkata Kisabalintang tetapi tentu gadis itu bukan satu-satunya calon Baiklah, untuk menemui kita memerlukan waktu berapa lama Kisabalintang? Mungkin kita harus bermalam dua malam termasuk perjalanannya Baiklah Tetapi aku harus memberitahu Suandaru agar ia tidak datang ke rumah selagi aku pergi Bukankah para pembantu Ki Ambara dapat memberitahukan bahwa Ki Ambara sedang pergi? Aku tidak ingin Suandaru dan apalagi Pandanwangi berbicara terlalu panjang dengan para pembantuku Apalagi dengan tetangga-tetanggaku Mereka adalah orang-orang yang mempunyai panggraita yang tajam Semakin banyak mereka berbicara dengan para pembantu, semakin banyak yang ingin mereka ketahui Kisabalintang mengangguk-angguk Katanya ya Aku mengerti Karena itu, maka Ki Ambara telah pergi menemui Suandaru untuk memberitahukan bahwa ia akan pergi selama tiga hari Suandaru yang menerima Ki Ambara bersama istrinya di peringgitan itu pun bertanya Ki Ambara akan pergi kemana? Sudah lama aku tidak menengok anak-anakku, nger Tetapi di samping itu aku ingin mendapat hubungan baru tentang perdagangan kuda Aku benar-benar ingin memperluas perdagangan kudaku Jika semula hanya sekedar sambilan, aku ingin benar-benar menjadi seorang pedagang kuda Selamat jalan Ki Ambara Mudah-mudahan perjalanan Ki Ambara menyenangkan dan berhasil baik Terima kasih nger Aku perlukan minta din agar nger tidak pergi mengunjungiku selagi aku pergi, sehingga perjalanan nger sia-sia Bukankah jaraknya tidak jauh? Ki Ambara seandainya aku menemukan rumah Ki Ambara kosong, aku tidak merasa kehilangan banyak waktu dan tenaga Demikianlah, maka Ki Ambara pun telah terbebas dari kecemasan bahwa Suandaru akan datang ke rumahnya dan berbicara banyak dengan pembantu-pembantunya Meskipun Ki Ambara sudah memberikan banyak pesan-pesan seandainya ada orang yang bertanya tentang dirinya, tetapi bagi Ki Ambara lebih baik Suandaru dan Pandanwangi tidak pergi ke rumahnya Perjalanan Ki Ambara dan Kisabalintang memang agak panjang Mereka pergi ke tengaran Sebuah padukuhan yang terletak di pinggir kaki Kaligandu, di kaki Gunung Merbabu Kita akan pergi ke sebuah padepokan kecil Ki Ambara berkata Kisabalintang di perjalanan Siapa yang berada di padepokan itu? Ki Sekar Tawang Sebelum mendirikan sebuah padepokan di tengaran ia pemah menjadi prajurit Jipang Waktu itu ia masih muda Ia adalah salah seorang kepercayaan macan kepatian Ki Ambara mengangguk-angguk Namun ia pun kemudian bertanya, siapa namanya waktu ia masih muda? Warayang Ia seorang prajurit yang baik Warayang? Ya Kenapa? Ki Ambara mengangguk-angguk Katanya, aku telah mengenalnya Ia memang seorang prajurit yang baik Ia pantas memimpin sebuah padepokan Jadi Ki Ambara sudah mengenalnya Ya aku sudah mengenalnya Itu tidak mustahil Kita memang bersumber dari perguruan yang sama dengan demikian Maka hubungan kita dengan Ki Sekar Tawang akan menjadi lebih akrab Ki Ambara menarik nafas dalam-dalam Katanya, rencana kita menjadi lebih mapan Sejak lama aku sudah mengusulkan agar kita bekerja sama dengan orang-orang yang benar-benar seperguruan Orang-orang dari perguruan Kedung Jati Kita dapat bekerja bersama orang lain yang mempunyai kepentingan yang sama tetapi kita tidak boleh justru menjadi alat mereka Tentu tidak Ki Ambara Bayangkan kisah balintang Seandainya kita berhasil menguasai tanah perdikan menoreh waktu itu Apakah untuk seterusnya kita akan dapat bekerja sama dengan baik dengan kekuatan seluruh kekuatan yang ada Kita akan segera terpecah sesuai dengan kepentingan kekuatan-kekuatan yang ada itu sendiri Seandainya kita dapat mempertahankan kerja sama itu Tetapi langkah berikutnya akan merupakan langkah-langkah yang sangat rumit Saling mencurigai, saling mendahului dan saling berebut pengaruh Kisah balintang menarik nafas panjang Sejenak ia merenungi kata-kata Ki Ambara Namun kemudian kisah balintang itu pun berkata Tiapi bukankah kita akan menyeret sangkal putung untuk berjuang bersama-sama dengan kita Ya, kita masih akan berjuang bersama beberapa pihak Tetapi kita akan memilih kawan Warayang misalnya lah memang saudara kita Mungkin ada beberapa padepokan Kita juga akan berhubungan dengan kekuatan jipang yang masih mungkin dikumpulkan Mungkin kekuatan dari pati Kemudian kita telah memilih sangkal putung menjadi salah satu unsur kekuatan kita Tidak seperti saat kisah balintang menyerang tanah perdikan menoreh Di samping kekuatan yang memang pantas untuk berjuang bersama-sama dengan kita Tetapi unsur-unsur yang lain adalah unsur-unsur yang hitam Gerombolan-gerombolan perampok, padepokan-padepokan yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak pada tempatnya Sikap dan pendirian yang tidak mapan Serta orang-orang yang bertualang untuk mencoba-coba mencari kekuasaan Ya, aku mengakui semuanya itu Kiambara Tetapi itu merupakan pelajaran bagi kita Kita tidak boleh membuat kesalahan serupa lagi Karena Nukiya harus memilih kawan yang sadar sepenuhnya untuk apa kita berjuang Ya Kiambara Nah sekarang aku ingin bertanya kepada kisah balintang Bukankah kisah balintang berharap bahwa sangkal putung akan dapat mengajak tanah perdikan menoreh melibatkan diri dalam perjuangan ini? Ya, jawab kisah balintang Untuk itu kisah balintang harus tidak ada lagi Tanah perdikan menoreh tidak akan dapat menerima kehadiran kisah balintang Kisah balintang mengangguk-angguk Katanya, aku sadari hal itu Kiambara Karena itu seperti yang sudah aku katakan Kiambaralah yang akan berdiri di depan Aku akan berada di belakang Jika kelak semuanya sudah terjadi Maka biarlah aku tampil di hadapan orang-orang tanah perdikan Mereka lah yang bergantian hilang dari peredaran Tetapi untuk selama-lamanya Satu permainan yang sulit Setiap orang tanah perdikan akan dapat mengenal wajah kisah balintang dan nyiat nih meskipun nama kalian berganti Kami tidak akan tampil di hadapan orang-orang tanah perdikan menoreh Kiambara Bukankah itu sudah aku katakan? Ya, aku hanya mengingatkan Aku minta kisah balintang merencanakan dengan masak Kera kisah balintang menyembunyikan diri dari penglihatan orang-orang tanah perdikan menoreh Demikian pula dengan nyiat nih Apalagi di tanah perdikan sekarang ada empuisanata dan nyidwani Terima kasih Kami akan sangat berhati-hati Kami tahu Bahwa orang-orang tanah perdikan menoreh adalah orang-orang yang berilmu tinggi Setidak-tidaknya beberapa orang pemimpinnya Kiambara mengangguk-angguk Untuk beberapa saat keduanya saling berdiam diri Kuda mereka berlari di atas jalan berbatu-batu Tetapi bekas roda pedati telah membuat jalur-jalur memanjang di jalan itu Perjalanan mereka adalah perjalanan yang panjang Di tengah hari mereka singgah di sebuah kedai di pinggir jalan Kedai yang tidak terlalu bariak dikunjungi orang Di kedai itu Kiambara dan Kisabalintang mendengar rasa orang-orang yang duduk di kedai itu pula Agaknya telatah Mataram memang mulai terasa tenang dan tenteram Bukan saja tidak terdengar lagi berita tentang perang Pengumpulan bahan pangan yang akan dibawa oleh para prajurit dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dalam usaha mereka mempersatukan Mataram Tidak pula ada pajak-pajak tambahan untuk beaya perang yang besar Tidak ada lagi panggilan bagi anak-anak muda untuk ikut menjadi prajurit yang akan dikirim ke medan-medan perang di tempat yang jauh Para petani benar-benar mendapat kesempatan untuk mengerjakan sawah mereka Para saudagar tidak lagi merasa cemas untuk berdagang Para peternak tidak kehilangan ternak mereka di kandang-kandangnya Di malam hari dibulak-bulak panjang tidak laci berkeliaran para penyamun Di padukuhan-padukuhan tidak lagi dihantui oleh pencuri, perampok, berandal dan kecu Bukan saja karena para prajurit ditugaskan berada di sudut-sudut negeri yang jauh dari keramaian Tetapi juga karena kesejahteraan rakyat yang meningkat Sehingga tidak perlu ada pencuri, penfamun ataupun perampok Mereka akan segera tertidur, berkata Kiambara Maksud Kiambara, jika keadaan tenang dan sama sekali tidak ada gejolak Maka mereka akan segera tertidur Para prajurit pun tertidur pula Mereka tidak akan dengan sigap menangani persoalan-persoalan yang tumbuh dan berkembang Para prajurit di Jatianom pun akan tertidur Bukankah untuk memecah mata ramaka pasukan untara di Jatianom dan pasukan Agung Sedayu di Tanah Perdikan harus dihancurkan? Dalam satu sergapan yang tiba-tiba tidak sulit adalah menghancurkan pasukan Agung Sedayu Bukan karena kekuatan pasukan khusus itu lebih besar dari kekuatan pasukan untara Tetapi Agung Sedayu sendiri sudah merupakan bagian dari Tanah Perdikan Menoreh Jika mungkin justru membawa pasukan yang dipimpin oleh Agung Sedayu itu untuk ikut serta bersama kita Kesetiaan Agung Sedayu sulit untuk diungkit Ya, berkata kisah balintang, tetapi jika kita sudah dapat memegang Suandaru dan Pandanwangi Maka mereka akan dapat menunjukki gede Menoreh Kiambara menarik nafas dalam-dalam Katanya, satu rangkaian yang sulit Seorang perempuan untuk mempengaruhi Suandaru tanpa diketahui oleh Pandanwangi Kemudian Suandaru harus memujuk Pandanwangi untuk mengikuti niatnya Pandanwangi harus memujuk ayahnya di Tanah Perdikan Menoreh untuk melawan Mataram Selebihnya Ki Gede diharapkan akan dapat mempengaruhi Agung Sedayu dan Sekar Mirah Di samping Suandaru diharapkan akan dapat memujuk adiknya untuk berpihak kepadanya Ya, satu rangkaian panjang yang rurpit Tetapi kita akan mencobanya Di samping itu, kita siapkan kawan-kawan kita yang dapat dipercaya Kita harus menghindari kekuatan-kekuatan yang tidak diketahui arahnya Sebagaimana saat kita menyerang Tanah Perdikan Kiambara tersenyum Katanya, yaitulah kerja panjang yang harus kita lakukan Sekali lagi aku tegaskan, Kiambara Kita tidak boleh tergesa-gesa Demikianlah, maka setelah mereka tidak lagi haus dan lapar Maka keduanya pun telah meninggalkan kede itu setelah mereka membayar Harga makanan dan minuman serta sekedar perawatan dan rumput bagi kuda-kuda mereka Sejenak kemudian, maka di hadapan mereka telah terbentang lagi jalan yang memanjang menggapai Cakrawala Keduanya pun melarikan kuda mereka lebih kencang Tetapi mereka tidak menerah kuda mereka seperti sedang berpacu di arna pacuhan kuda Perjalanan ketengaran memang perjalanan yang cukup panjang Bukan saja jaraknya, tetapi jalan pun semakin lama terasa semakin sulit Mereka menyusuri jalan melingkar di kaki gunung merapi dan kemudian di kaki gunung merbabu Beberapa kali mereka harus berhenti Mereka memberi kesempatan kuda-kuda mereka untuk beristirahat Baru kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka lagi Sekali-sekali mereka harus memanjat jalan naik Tetapi kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka lagi Sekali-sekali mereka harus memanjat jalan naik Tetapi kemudian mereka dengan hati-hati meluncur jalan sempit menurun Bahkan mereka harus berkuda di jalan setapak di pinggir hutan Tetapi satu saat mereka menyusup memasuki padang perdu yang semak-semaknya berduri Apakah kita harus bermalam di jalan? Bertanya Kiambara tidak, Kiambara Kita sudah tidak terlalu jauh lagi Kiambara memandang matahari yang sudah berada di punggung bukit Sebentar lagi matahari itu akan tenggelam dan malam pun akan turun Tetapi Tengaran memang sudah ada di hadapan mereka Yang di hadapan kita itu adalah Tengaran berkata Ki Sabalintang Kiambara mengangguk-angguk Tetapi Kiambara itu pun masih juga bertanya Tengaran memang sudah nampak di hadapan kita Tetapi beberapa kali lagi kita masih harus menuruni lembah dan kemudian berapa kali lagi kita harus melewati puncak-puncak pebukitan Yang nampaknya tinggal selangkah itu ternyata masih terlalu panjang Tanda petik Kisabalintang tersenyum Katanya kami akan segera sampai sebelum wayah sepi Tanda petik Kuda kita sudah terlalu letih meskipun kita sudah beristirahat beberapa kali Tanda petik Kita selesaikan perjalanan kita Tidak usah terlalu cepat Biarlah kuda-kuda kita berjalan sesuka mereka saja Kiambara menan nafas dalam-dalam Sementara itu senja pun mulai turun Ikilambara tidak ingin memaksa kudanya berjalan terus Karena itu, maka ia pun berkata kita beristirahat sejenak Biarlah kuda-kuda itu minum Mumpung ada sumber air yang jernih Tanda petik Kisabalintang tidak memaksa mereka pun segera turun dari kuda mereka Membiarkan kuda-kuda itu minum di sebuah sumber air yang jemih Bahkan kuda-kuda itu sempat makan rumput yang segar sambil beristirahat Kiambara dan Kisabalintang pun duduk di atas batu pada sambil memandang ke sebuah padukuhan yang mulai menjadi Remang-remang Beberapa lembah dan bukit-bukit kecil masih larus dilewati sebelum mereka sampai ke padukuhan yang menurut Kisabalintang sudah dekat di hadapan mereka itu Apakah kau sudah sering pergi ke padukuhan itu, Kisabalintang? Sudah, Paman jawab Kisabalintang Paman tidak usah cemas bahwa kita akan tersesat Tanda petik Aku tidak takut tersesat, meskipun aku sendiri Apalagi padukuhan itu sudah nampak dari sini Yang kita lihat itu adalah padukuhan tengaran Padukuhan tengaran tidak berada di padukuhan itu Tetapi padepokan itu tidak berada terlalu jauh dari padukuhan itu Tanda petik Kiambara mengangguk-angguk Sementara Kisabalintang berkata padepokan itu hanyalah sebuah padepokan kecil Tanda petik Kiambara tidak menjawab Tetapi kepalanya masih terangguk-angguk Ketika kemudian malah mendesak senja, maka keduanya pun melanjutkan perjalanan mereka Silahkan Kiambara di belakang berkata Kisabalintang Kenapa? Jalan titik kan menjadi semakin rumpil Batu-batu padas yang miring Tetapi masih dalam batas yang tidak sangat berbahaya Kiambara tersenyum Katanya baiklah Aku akan berkuda di belakang Kisabalintang Untunglah langit cerah Jika hujan turun, nampaknya jalan ini menjadi licin Tanda petik Ya, J.H.K.A. hujan turun Mungkin beberapa kali kita harus turun dan menuntun kuda kita Tanda petik Kiambara mengangguk-angguk Beberapa lama lagi mereka masih harus menyusun jalan yang turun dan naik Namun akhirnya, seperti yang dikatakan oleh Kisabalintang Menjelang wayah Fisepi Uang mereka mendekati Padukuhan Tengaran Kita tidak memasuki jalan ke Padukuhan Tengaran itu Ki A.N.V. bara berkata Kisabalintang Kenapa? Bukankah jalan itu jalan yang lebih besar dan lebih baik dari jalan yang selama ini kita lalui? Nampaknya jalan itu adalah jalan induk Padukuhan Tengaran Tanda petik Ya, kita memang tidak akan melewat Padukuhan Tengaran Kita akan melingkar lewat jalan yang lebih kecil Tetapi jauh lebih baik dari jalan yang baru saja kita lalui Meskipun tidak sebesar jalan induk itu Kiambara tidak menjawab Diikutinya saja Kisabalintang yang memang mengambil jalan yang lain dari jalan induk Padukuhan Tengaran itu Ketika mereka memasuki jalan kecil yang melingkari Padukuhan Tengaran Kisabalintang pun berkata Jika kita memasuki Padukuhan Tengaran di malam hari Maka kita akan mendapat banyak pertanyaan dari mereka yang sedang merondam Mungkin gardu-gardu memang belum terisi sekarang Tetapi seandainya sudah Maka kita akan berhenti dua tiga kali untuk menjawab pertanyaan Meskipun akhirnya kita tidak akan mereka ganggu Tetapi kita akan kehilangan waktu Kiambara mengangguk-angguk Dengan nada datariya pun bertanya apakah Padukuhan itu sering didatangi pencuri atau perampok atau penjahat yang lain Tidak Tengaran termasuk Padukuhan yang tenang Tetapi sudah menjadi kebiasaan mereka untuk bertanya kepada orang-orang yang lewat di Padukuhan mereka di malam hari Mungkin kebiasaan itu timbul ketika Tengaran sebelumnya pernah dibayangi oleh kejahatan Tanda petik Kiambara tidak bertanya lebih lanjut Untuk beberapa saat lamanya keduanya saling berdiam diri Rasa-rasanya malah menjadi semakin dingin Titik-titik embun mulai terasa membasai pakaian mereka Diparit di sebelah jalan itu terdengar air gemercik mengalir di antara bebatuan Sementara kuda mereka tidak lagi berlari-lari Tetapi kuda-kuda yang letih itu berjalan saja terkantuk-kantuk Itulah Padepokan Tengaran yang dipimpin oleh Ki Sekar Tawang berkata Ki Sabalintang Kemudian Kiambara mengangguk-angguk Di tengah-tengah bulak menyembul Padepokan yang mereka tuju Seperti sebuah pulau kecil di tengah-tengan lautan tanaman padi di sawah Ketika keduanya menjadi semakin dekat Maka mereka pun mulai melihat cahaya lampu minyak yang menyala di Regol Padepokan Selebihnya Padepokan itu agaknya memang sudah tidur Perlahan-lahan Ki Sabalintang dan Kiambara maju mendekati Regol Padepokan itu Sejenak mereka berhenti di depan pintu Regol yang tertutup Keduanya pun kemudian meloncat turun Namun ketika Ki Sabalintang menyentuh pintu Regol itu Ternyata pintu Regol itu tidak diselarak dari dalam Karena itu maka Ki Sabalintang pun telah mendorongnya sehingga pintu terbuka Perlahan-lahan keduanya memasuki halaman Padepokan yang sudah sepi Namun Pang Raita mereka ternyata menangkap isyarat bahwa ada orang yang mengawasi mereka berdua Karena itu maka Ki Sabalintang dan Kiambara itu pun berjalan saja menuntun kuda mereka menuju ke pendapa Sejenak mereka termangu-mangu Namun kemudian keduanya pun telah mengikat kuda-kuda mereka pada patok-patok bambu yang telah disediakan Tetapi sebelum mereka naik tangga pendapa mereka telah mendengar suara seseorang Selamat datang di Padepokan kami Ki Sana Keduanya mengurungkan niat mereka kaki mereka yang sudah terangkat itu pun telah mereka letakkan kembali Selamat malam berkata Ki Sabalintang dengan nada rendah Ki Sabalintang terdengar suara itu bertanya Ya jawab Ki Sabalintang Seorang tiba-tiba saja telah terdiri di bawah sebatang pohon belimbing yang rimbun Setapak demi setapak ia melangkah maju mendekat Ki Sabalintang Ki Sekar Tawang desis Ki Sabalintang kemudian Marilah Ki Sabalintang Silakan naik ke pendapa Aku datang bersama Ki Ambara Tanda petik Ambara Tanda petik Ya Apakah kau lupa kepadaku? Warayang Tanda petik Ambara Jadi benar kau ambara dari pasukan berkuda Jipang pada waktu itu? Tanda petik Ya Ki Sekar Tawang pun mendekatinya sambil tertawa Katanya sambil menepuk kedua belah lengan Ki Ambara dengan kedua tangannya kau masih seperti dahulu Tanda petik Aku sudah semakin tua Warayang Kaulah yang masih nampak muda Tanda petik Titik Di dalam gelap Tetapi terang minyak di pendapa itu akan menunjukkan kerut-kerut di wajahku Aku juga sudah tua Ambara Keduanya tertawa Marilah Naiklah Tanda petik Ketiga orang itu pun naik ke pendapa dan duduk di peringgitan Kedatangan Ki Sabalintang dan Ambara mengejutkan aku berkata Ki Sekar Tawang Bukankah aku sudah berpesan bahwa aku akan datang? Sahut Ki Sabalintang Ya Tetapi aku tidak mengira bahwa Ki Sabalintang datang malam ini Tanda petik Aku kira Ki Sekar Tawang sengaja menungguku Tidak Ki Sabalintang Aku terbiasa tidur lewat tengah malam Sebelum tidur aku memang sering berada di halaman Ki Ambaralah yang menyahut satu laku prihatin Warayang Untuk masa depan anak cucu Ki Sekar Tawang tertawa Dengan nada datar ya jennya hutia kita wajib menjalani laku bagi anak cucu Karena masa depan ada pada mereka Ki Ambarah pun tersenyum sambil mengangguk-angguk Dalam pada itu, Ki Sabalintang pun berkata aku datang untuk melanjutkan pembicaraan kita Sekar Tawang Ki Sekar Tawang yang bernama Warayang di masa mudanya itu menarik nafas dalam-dalam Katanya aku mengerti Tetapi bukankah kita dapat membicarakannya besok? Tentu, Ki Sekar Tawang Aku tidak tergesa-gesa Sekarang Ki Sabalintang dan Ki Ambarah tentu merasa letih Tidak Aku tidak letih jawab Ki Sabalintang Dibanding dengan kuda-kuda kami sahut Ki Ambarah Ketiganya tertawa Sejenak kemudian, Ki Sekar Tawang pun telah masuk ke ruang dalam Dibangunkannya dua orang cantrik yang tidur di ruang belakang Guru kedua cantrik itu tergagap Tidak apa-apa maaf, aku mengejutkan kalian Aku hanya minta kalian merebus air bagi dua orang tamuku Oh baik Baik guru Kedua orang cantrik itu pun segera pergi ke dapur untuk merebus air Ki Sekar Tawang pun kemudian kembali ke pendapa bertiga mereka berbincang ke sana kemari Sudah lama sekali Ki Ambarah dan Ki Sekar Tawang tidak bertemu Karena itu, maka banyak sekali cerita yang dapat mereka katakan tentang diri mereka masing-masing Kau pantas menjadi seorang pemimpin pada pokan Warayang berkata Ki Ambarah Satu pelarian, Ambarah terus terang Aku katakan, bahwa pada suatu saat, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan Karena itu, maka aku pun telah menyepi Hidup di tempat yang jauh dari sentuhan kesibukan Aku memilih tempat ini yang waktu itu masih merupakan padang perdu yang tidak dihiraukan oleh orang-orang tengaran Tempat ini sekarang nampaknya menjadi sebuah pemukiman yang baik Ya, berkata kerja keras maka aku telah dapat membangun sebuah padepokan meskipun kecil dan barangkali tidak berarti Tidak ada orang yang pernah memperhitungkan padepokan kecilku ini Aku selalu menghubungi Ki Sekar Tawang selaki Sabalintang Ki Sekar Tawang tersenyum Katanya ya Ki Sabalintang selalu menghubungi padepokan kecil ini Bukankah itu berarti bahwa Ki Sabalintang memperhitungkan padepokanmu? Ki Sekar Tawang tersenyum Katanya ya aku berterima kasih atas perhatian Ki Sabalintang atas padepokanku ini Kau ikut ke tanah perdikan menoreh pada waktu itu, Warayang? Jika aku ikut kita bertemu dengan Medan, aku tidak ikut desis Ki Ambarah Oh aku juga tidak Ki Sabalintang memang tidak memperhitungkan padepokan ini waktu itu Bukan begitu, Ki Sekar Tawang Waktu itu aku bekerja sama dengan orang-orang yang tidak pasti Aku tidak mau padepokan ini justru tenggelam ke dalamnya Ki Sekar Tawang menarik nafas dalam-dalam Sementara Ki Ambarah berkata waktu itu aku memang dihubungi oleh Ki Sabalintang Aku juga menyatakan kesediaanku Tetapi nampaknya Ki Sabalintang tergesa-gesa ia tidak menunggu aku bilang Kau pergi kemana waktu itu Ambarah? Aku berada di timur Dalam perjalanan khususku, jika saat itu aku tidak segera bertindak, maka pimpinan Pasukan itu tentu sudah diambil alih oleh orang lain Nampaknya hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain agak kurang serasi Berkata Ki Sekar Tawang Tepat Itulah sebabnya kami tidak berhasil waktu itu Itu lebih baik berkata Ki Ambarah jika waktu itu pasukan gabungan itu dapat mengalahkan tanah perdikan ke kelompok-kelompok itu akan segera tercabik-cabik sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing Bahkan tentu akan timbul pertikaian yang keras dari kelompok yang satu dengan kelompok yang lain Korban akan menjadi lebih banyak lagi, sementara sasaran utamanya tidak akan dapat digapai Ki Sekar Tawang mengangguk-angguk Pembicaraan di antara mereka pun ternyata berkelanjutan Sambil menghirup minuman hangat mereka berbicara ke sana kemari Tetapi Ki Sabah Lintang masih belum mulai berbicara tentang kepentingannya yang sebenarnya datang kepada pokan itu Karena Ki Sekar Tawang minta mereka berbicara di keesokan harinya saja Setelah berbicara beberapa lama, maka Ki Sekar Tawang pun segera mempersilahkan tamu-tamunya untuk masuk ke ruang dalam Katanya kami ingin mempersilahkan kalian makan seadanya Nasi dingin, sayur dingin tanpa laut Hari sudah terlalu malam untuk menangkap seekor ayam untuk dikorbankan bagi kalian Ki Sabah Lintang dan Ki Ambara tertawa dengan ada datar Ki Sabah Lintang pun kemudian berkata aku sedang lapar, Ki Sekar Tawang Apapun yang kau hidangkan, akan aku makan Sebenarnya kami sudah merasa cemas, bahwa kami tidak akan dipersilahkan untuk makan, karena sudah terlalu malam Sudah aku katakan Aku masih mempunyai nasi dan sayur tetapi sudah dingin Sejenak kemudian, maka mereka bertiga sudah berada di ruang dalam Ki Sekar Tawang minta kepada kedua cantriknya untuk menyediakan nasi dan sayur seadanya Tetapi para cantrik itu agaknya mengerti apa yang harus mereka lakukan tanpa mendapat perintah Ternyata sayur yang dingin itu sudah dipanasi, sehingga menjadi hangat meskipun nasinya dingin Tetapi dengan sayur keluih yang hangat, rasa-rasanya dapat juga mengurangi dinginnya malam Ternyata Ki Sabalintang benar-benar lapar Jika ia mengatakan bahwa ia lapar, bukan sekedar basa-basi Ia memang benar-benar lapar Karena itu, maka bersama Ki Ambara mereka pun makan dengan lahapnya Setelah makan malam, maka keduanya pun pergi ke Pakiwan untuk mencuci kaki dan tangan mereka Sebelum mereka masuk ke dalam bilik yang disediakan bagi mereka di gandok kanan Para cantrik telah membersihkan bilik itu pula Ketika keduanya bangun menjelang fajar, maka pada pokan itu rasa-rasanya telah terbangun Pula para cantrik telah menjadi sibuk dengan kewajiban mereka masing-masing Tetapi seperti yang dikatakan oleh Ki Sabalintang dan Ki Sekar Tawang sendiri Pada pokan itu adalah pada pokan yang kecil saja Tidak terlalu banyak cantrik yang ada di pada pokan itu Tetapi ternyata di pada pokan itu terdapat pula beberapa orang mentrik Yang tinggal di barak yang terpisah oleh dinding bambu yang tinggi Menjelang matahari terbit, para cantrik dan mentrik pun telah berkumpul Agaknya menjadi kebiasaan mereka menjelang matahari terbit Mereka melakukan latihan-latihan ringan untuk memanaskan tubuh mereka Namun ternyata bahwa dalam latihan ringan itu Keringat para cantrik dan apalagi mentrik sudah membasahi tubuh mereka Latihan Seperti itu bukan saja dapat memanaskan tubuh mereka Tetapi dapat pula meningkatkan daya tahan serta kelenturan tubuh mereka Nampaknya segala kegiatan para cantrik dan mentrik itu sudah tersusun rapi Dari satu kewajiban ke kewajiban yang lain Segalanya dapat berjalan dengan lancar Setelah latihan ringan itu Maka para cantrik dan mentrik telah tersebar dalam tugas mereka masing-masing Kiambara dan Kisabalintang mendapat kesempatan untuk melihat-lihat suasana pada pokan kecil itu di pagi hari Semua orang nampak sibuk pada tugas yang sudah dibebankan kepada mereka masing-masing Sementara itu, di saat matahari terbit Maka beberapa orang telah siap untuk pergi ke sawah Mereka yang akan pergi ke sawah itu mendapat kesempatan untuk singgah di dapur Mereka mendapat makan pagi mereka sebelum mereka meninggalkan pada pokan Mereka baru akan kembali setelah lewat tengah hari Para mentrik pun telah mendapat tugas mereka masing-masing Ada di antara mereka yang harus pergi ke dapur Sedang yang lain membersihkan halaman dan perabot-perabot di bangunan induk pada pokan itu Kau telah meletakkan tugas yang sangat berat di pundamu sendiri berkata Kiambara Kenapa? Kau memberi kesempatan kepada gadis-gadis itu untuk berada di padepokan ini Aku hanya tidak ingin anakku sendirian di sini Karena anakku perempuan, maka aku pun memberi kesempatan Kepada sepuluh orang gadis untuk berada di padepokan ini Hanya sepuluh Kiambara mengangguk-angguk sambil berdesis aku mengerti Tetapi barak mereka terpisah dari barak para cantrik Kiambara masih saja mengangguk-angguk Namun kemudian ia pun bertanya Apakah kau ajari juga murid-muridmu dalam olah kanuragan? Ya, aku mencoba menempa para cantrik dan mentrik Agar mereka memiliki ilmu kanuragan yang mencukupi Apalagi jumlah kami hanya sedikit Karena itu tingkat kemampuannya harus tinggi jika mereka tidak ingin pada akhirnya padepokan itu akan musnah Bahkan jika segerombolan perampok mendatangi Kami tidak dapat berbuat apa-apa Aku mengerti berkata Kiambara Tetapi kapan kau beri kesempatan para cantrik pun berlatih Jika mereka tenggelam dalam tugas mereka sehari-hari semuanya Aku memang tidak dapat membagi sebagian melakukan kerja sehari-hari sebagian berlatih Jumlah kami tidak banyak Ulu Kami membagi waktu sebaik-baiknya Di pagi hari mereka melakukan latihan yang diikuti oleh semua cantrik dan mentrik Kemudian di siang hari mereka mulai memasuki sanggar berganti-ganti Kemudian latihan-latihan khusus kami lakukan setelah matahari terbenam Menarik sekali desis Kiambara Seandainya aku masih muda aku ingin menjadi cantrik di padepokan ini Ki Sekartawang tertawa Katanya, jika kau menjadi cantrik di padepokan ini Lalu aku jadi apa? Jadi pemimpin padepokan Ki Sekartawang tertawa Demikianlah, bersama dengan kisah balintang Kiambara sempat melihat-lihat apa yang dikerjakan oleh para cantrik dan mentrik di pagi hari Namun ketika matahari menjadi semakin tinggi Ki Sekartawang telah mempersilahkan Kiambara dan kisah balintang untuk duduk di perincitan Sambil menghirup minuman hangat dan makan-makanan yang dihidangkan Maka Ki Sekartawang pun berkata Kisah balintang Barangkali kita sudah dapat melanjutkan pembicaraan kita tentang persoalan yang pernah kisah balintang ajukan Untuk itulah aku datang kemari, Ki Sekartawang Nah, bagaimana menurut kisah balintang? Apakah kisah balintang jadi memerlukan seorang gadis yang cerdik, berani dan setia? Setia kepada tujuan perjuangan yang kita lakukan? Bukan setia kepada laki-laki yang dijeratnya Ya, aku dan Kiambara ingin melihat kemungkinan yang Ki Sekartawang sanggupkan itu Lewat seorang kepercayaan Ki Sekartawang menunjuk seorang gadis anak Ki Sekartawang sendiri Ah, bukan begitu, jawab Ki Sekartawang, bukan anakku sendiri Kisah balintang mengerutkan dahinya Katanya, tetapi kepercayaan Ki Sekartawang itu mengatakan demikian Anak perempuan Ki Sekartawang Agaknya telah terjadi salah paham Mungkin aku memang berkata anakku Tetapi bukan anak yang dilahirkan oleh istriku Tetapi anak asuhku Salah seorang menterik di padepokan ini Daiki Sabah lintang pun berkerutian memang merasa agak kecewa bahwa Yang dimaksud oleh Ki Sekartawang bukan anak gadis Ki Sekartawang sendiri Tetapi Ki Ambarah pun berkata, bukankah tidak ada bedanya? Aku tidak dapat menyalahkan Ki Sekartawang Aku justru merasa heran bahwa Ki Sekartawang merelakan anaknya untuk menjalankan tugas yang sangat berat dan akan berlangsung lama Bahkan mungkin akibatnya akan terasa tidak berkesudahan Maksud Ki Ambarah? Siapapun perempuan itu tidak penting bagi kita Tetapi ia harus cantik, berani, cerdas dan setia kepada tugasnya Ia tidak boleh tergelincir ke dalam kepentingan pribadinya Kisah balintang menarik nafas dalam-dalam Katanya baiklah Ki Ambarah benar Ada satu hal yang perlu kalian ketahui Bukan aku tidak mau melepaskan anakku untuk melibatkan diri dalam satu perjuangan Tetapi salah satu alasannya adalah bahwa anakku tidak cantik Ia tidak mungkin dapat memikat hati Suandaru yang istrinya sangat cantik itu Tetapi aku mempunyai seorang murid yang mungkin dapat dianggap memenuhi syarat cantik cerdas, berani dan setia kepada perjuangannya Ki Sekartawang sudah memberitahukan kepada gadis itu Secara pasti belum Apakah ia akan sanggup melakukannya? Aku sudah sedikit memberikan sentuhan di hatinya mudah-mudahan ia menerima tugas ini dengan keyakinan Kakaknya sahabatnya adalah seorang prajurit Jipang yang terbunuh oleh prajurit pajang pada waktu itu Prajurit pajang itu namanya Pemanahan, Ayah Panembahan Senapati Seperti kita ketahui, Ki Gede Pemanahan sudah tidak ada Yang kelas sekarang tinggal Panembahan Senapati itu sendiri Berapa umur perempuan itu sekarang? Ia masih muda ketika kakeknya seorang prajurit yang menjabat sebagai seorang Senapati di Jipang itu terbunuh Ibu gadis itu belum dilahirkan Bahkan ibu gadis itu masih sangat muda Kematian kakeknya berakibat buruk bagi keluarganya Ayahnya yang dianggap keturunan seorang pemberontak, tidak mendapat tempat yang baik di lingkungannya Ibunya pun tersisih dari pergaulan, sehingga hidup keluarganya serasa menjadi terasing Ki Ambara menarik nafas panjang Katanya, aku percaya Meskipun tidak semua keturunan prajurit Jipang mendapat perlakuan tidak adil Tetapi ada orang-orang tertentu bekas prajurit Jipang yang tersisih Antara lain adalah aku sendiri Ki Sekartawang pun tersenyum sambil berkata, aku juga Meskipun aku bukan apa-apa Aku hanya seorang prajurit kecil yang waktu itu masih sangat muda Kisah balintang menarik nafas panjang Sementara itu Ki Sekartawang berkata selanjurnya dengan suara yang tiba-tiba merendah Aku harus menyingkir dari pergaulan luas Mungkin karena jiwaku yang kerdil, mungkin karena orang-orang di sekitarku memang muat melihatku Aku pun kemudian terlambat mendapat jodoh Isteriku juga seorang yang merasa dirinya terbuang karena orang tuanya juga menjadi prajurit Jipang Pada usiaku yang sudah terlalu jauh, aku baru mempunyai seorang anak perempuan Apakah ibunya juga berada di sini bertanya Ki Ambara Ki Sekartawang memandang wajah Ki Ambara sejenak Namun kemudian ditatapnya regol pada pokannya dikejauhan Dengan suara dalam ia pun berkata, tidak Ia sudah tidak berada di manapun sekarang, di dunia ini Ki Ambara dan Ki Sabah lintang mengangguk-angguk Mereka mengerti maksud Ki Sekartawang Apalagi Ki Sekartawang itu pun kemudian menjelaskan Istriku meninggal Saat anakku itu masih kecil Akulah yang mengbesarkannya Bagainya aku adalah ayahnya tetapi juga ibunya Ki Ambara menarik nafas dalam-dalam Seandainya anak Ki Sekartawang itu memenuhi segala syarat yang diperlukan Cantik, berani, cerdas, dan setia Ki Sekartawang tentu sangat berat untuk melepaskannya Tetapi Ki Sekartawang tidak terlalu lama terbenam dalam kenangan pahitnya Ia pun kemudian berkata dengan nada tinggi Marilah Ki Ambara dan Ki Sabah lintang Kita lihat para menterik itu Biarlah mereka berkumpul di sanggar dan memperlihatkan kemampuan mereka kepada kalian berdua Ki Sabah lintang dan Ki Ambara pun kemudian mengikuti Ki Sekartawang untuk melihat kegiatan para menterik di barak mereka Ki Sekartawang pun kemudian memerintahkan seorang menterik untuk memanggil anak gadisnya Ki Ambara dan Ki Sabah lintang terkejut ketika mereka melihat seorang gadis muda yang sangat cantik mendekati Ki Sekartawang Dengan manjanya gadis itu bertanya, ayah memanggil aku? Ya mengesti Aku ingin memperkenalkan kau dengan kedua orang tamuku Seorang bernama Ki Ambara kawan ayah sejak ayah masih muda Seorang yang lebih muda itu adalah Ki Sabah lintang Seorang yang mempunyai cita-cita sangat tinggi Ki Sabah lintang adalah harapan bagi masa depan setelah Jipang tidak lagi berkumandang Ah! Ki Sekartawang, potong Ki Sabah lintang Tetapi Ki Sekartawang masih saja berkata, karena itu kau harus memberi hormat kepada mereka Gadis yang sedang mekar dan beri amamangresti itu pun membungkuk hormat sambil berdesis Hormat ku bagi paman berdua Beruntunglah kau Ki Sekartawang Berkata Ki Ambara kau mempunyai seorang anak gadis yang sangat cantik Ibunya tentu juga cantik seperti anak gadisnya Ki Sekartawang menarik nafas panjang Namun kemudian ia pun berkata, Mangesti Kumpulkan para menterik di Sanggar Kapan ayah sekarang? Sekarang baik ayah Mangesti pun kemudian berlari-lari kecil meninggalkan ayahnya Ditemuinya dua orang menterik yang sedang berada di dekat lumbung padi Mereka sedang sibuk menjemur padi yang nanti akan ditumbuk Panggil semua kawan-kawan kita Berkata Mangesti Semua? Ya semua Yang sedang berada di dapur ya Tetapi, tanda petik Biarlah para cantrik menyelesaikan Ayah memerintahkan kita semuanya berkumpul Baiklah, Mangesti Tetapi kita harus bersiap-siap untuk makan siang dengan sayur dan lauk yang kurang enak Bukankah tidak setiap hari ya Mangesti? Sejenak kemudian, sepuluh orang menterik telah berkumpul bersama Mangesti Sebelas orang gadis yang telah ditempa di padepokan yang dipimpin oleh Ki Sekar Tawang Ki Sekar Tawang pun kemudian memerintahkan para menterik itu masuk ke dalam sanggar terbuka di bagian belakang halaman padepokan kecil itu Itulah mereka Ki Sabah Lintang Berkata Ki Sekar Tawang ketika ia bersama kedua orang tamunya memasuki sanggar terbuka itu Ki Sabah Lintang dan Ki Ambara termangu-mangu sejenak Selain Mangesti terdapat sepuluh orang gadis yang semuanya juga sangat cantik Sementara itu Ki Sekar Tawang pun berkata, bersiaplah untuk mengadakan latihan Latihan yang sangat khusus Tamu-tamu kita ingin melihat dan memberikan penilaian terhadap kalian Para menterik itu saling berpandangan Namun kemudian Ki Sekar Tawang berkata, bergantilah Kenakan pakaian yang akan kalian pakai untuk berlatih Para menterik itu pun dengan tergesa-gesa memasuki sebuah bilik yang tersedia di sebelah sanggar itu Sejenak kemudian, mereka pun telah kembali dengan pakaian khusus mereka Silakan Ki Ambara dan Ki Sabah Lintang duduk, berkata Ki Sekar Tawang Ki Ambara dan Ki Sabah Lintang pun kemudian duduk di pinggir sanggar itu untuk menyaksikan gadis-gadis cantik itu berlatih, termasuk Mangesti Beberapa saat kemudian, seorang-seorang para menterik itu mula turun ke arna mereka mempertunjukkan dasar-dasar ilmu yang telah mereka pelajari beberapa lama di padepokan itu Ternyata gadis-gadis itu adalah gadis-gadis yang tangkas Ki Ambara dan Ki Sabah Lintang menjadi semakin terpukau ketika Mangesti turun untuk menunjukkan kemampuannya Seorang gadis yang cantik yang sedang mekar dalam pakaian yang khusus berloncatan menunjukkan kemampuannya yang tinggi Warayang Desis Ki Ambara jika anakmu yang juga muridmu perempuan itu mampu mencapai tataran ilmu setinggi itu, lalu kau berada di tataran yang mana? Ah, kau masih saja senang mengada-ada Ambara Bukan mengada-ada anakmu berada di lapis langit ketujuh Kau tentu ada di lapis kesebelas Kenapa sebelas? Tidak sepuluh Tanda petik Sepuluh Tetapi masih lebih sedikit Ki Sekar Tawang tertawa Ki Sabah Lintang dan Ki Ambara pun tertawa pula Sebenarnya lah Mangesti telah menunjukkan kemampuannya yang menakjubkan Dalam umurnya yang muda gadis itu telah menguasai ilmu yang tinggi Namun yang dicari oleh Ki Ambara dan Ki Sabah Lintang adalah seorang gadis yang tidak perlu berilmu tinggi Tetapi memiliki keberanian dan kecerdasan Seorang gadis yang mempunyai landasan ilmu yang tinggi, memang akan dapat menjadi alas keberanian dan percaya diri Tetapi kecerdikan dan kesetiaan juga menjadi unsur yang penting Dalam pada itu gadis-gadis penghuni pada pokan itu masih menunjukkan kemampuan mereka Tidak hanya seorang-seorang Tetapi mereka pun menunjukkan kemampuan bertempur dan menggunakan senjata Keris, pisau belati, luwuk, pedang, parang, bindi dan tombak bertangkai panjang dan pendek Bahkan ada di antara mereka yang menunjukkan kemampuan mempergunakan senjata sebatang tongkat baja yang bentuknya mirip dengan tongkat baja Ki Sabah Lintang Tanda petik Kawah jari gadis-gadismu mempergunakan senjata apa saja Ki Sekartawang berkata Ki Sabah Lintang Ya dalam keadaan yang gawat, mereka harus dapat mempergunakan apa saja Sebenarnya lah, beberapa saat kemudian, gadis-gadis cantik itu telah memperagakan kemampuan mereka mempergunakan senjata tali, kain panjang, selendang, kapak pembelah kayu, sepotong dahan patah, bahkan pasir dan batu-batu kerikil Nampaknya jadi aneh, warai yang desis Ki Ambara apa yang aneh? Seorang gadis cantik yang nampak lembut bertempur bersenjatakan kapak Tanda petik Apanya yang aneh? Tanda petik Kelembutannya jadi seakan-akan lenyap tertelan oleh hujud senjatanya kalau orangnya seperti Aicu, barangkali pantas mempergunakan kapak atau lingis bahkan sumbat kelapa Tetapi aku merasa sayang melihat jari-jari yang lentik itu menggenggam tangkai kapak Ki Sekar Tawang tertawa Katanya nah, bukankah kebiasaanmu mengada-ada masih saja kau bawa sampai tua? Tanda tanya Ki Ambara pun tertawa pula Beberapa saat kemudian, maka peragaan kemampuan gadis-gadis cantik itu pun diakhiri dengan peragaan yang sangat mendebarkan Mengesti bertempur melawan lima orang gadis sekaligus Bahkan mereka mempergunakan senjata mengesti bersenjatakan rantai yang berwarna putih mengkitab Sementara kelima gadis yang lain mempergunakan lima jenis senjata yang berbeda Seorang membawa pedang Seorang membawa sepasang pisau belati panjang Seorang membawa tombak pendek Seorang tongkat baja dan seorang Lagi menggenggam sebilah keris yang ukurannya lebih besar dan lebih panjang dari kebanyakan keris Ki Ambara dan Ki Sabalintang sempat menahan nafas untuk beberapa lama wajah mereka nampak tegang Keduanya dengan serta merta bertepuk tangan ketika peragaan kemampuan mengesti itu berakhir Bukan main berkata Ki Ambara Jangan kau puji permainan sederhana anakku itu Yang nampak baru ketangkasan lahiriahnya Anak itu masih harus mengembangkan tenaganya Serta berlatih mengangkat kekuatan-kekuatan dari unsur-unsur yang berada di dalam dirinya Luar biasa ia akan menjadi seorang yang tidak ada duanya Tanda petik Anak itu adalah anak buangan Anak seorang, prajurit dari satu pemerintahan yang dikalahkan Tersisih dan dijauhi orang Karena itu, anakku harus mempunyai kelebihan untuk mengangkat kembali harga dirinya dan harga diri keluarganya Karena itu, maka aku telah menyatakan diri untuk mendukung niat Ki Sabalintang bekerja bersama dengan orang-orang pati yang tentu juga banyak yang mengalami nasib seperti aku dan kau ambara Tanda petik Ki Ambara menarik nafas dalam-dalam Kemudian sambil mengangguk-angguk ia pun berkata ternyata kau telah berbuat sesuatu yang jauh lebih berarti dari yang kulakukan, warayang Tanda petik Hanya inilah yang dapat aku lakukan Kemudian, jika akan bermanfaat bagi perjuangan kita, aku akan menyerahkan salah seorang menteri untuk melakukan tugas yang sangat berat sebagaimana dimaksudkan oleh Ki Sabalintang Terima kasih, Ki Sekar Tawang Desis Ki Sabalintang tetapi aku mohon untuk dapat berbicara dengan mereka Seorang demi seorang agar aku dapat memilih orang yang tepat untuk mengemban tugas yang sangat berat itu Tanda petik Tentu, Ki Sabalintang Lakukan apa yang ingin Ki Sabalintang lakukan Tanda petik Ki Ambara mengangguk-angguk Katanya kita akan mendapatkan kesan setelah kita berbicara dengan mereka Jika perlu tidak hanya sekali Mungkin kita perlu berbicara dengan mereka dua dan bahkan tiga kali Ya, kita akan minta izin kepada Ki Sekar Tawang Nampaknya tidak terlalu sulit tetapi Ki Sekar Tawang Agaknya tidak pernah melepaskan satu-satunya anaknya Demikianlah, sejenak kemudian, Ki Sabalintang dan Ki Ambara yang berada di dalam sanggar tertutup di padepokan itu Memanggil ke sepuluh orang gadis itu seorang demi seorang Berbagai macam persoalan ditanyakan oleh Ki Sabalintang dan Ki Ambara ditiliknya ketahanan jiwani mereka Kadang-kadang Ki Ambara atau Ki Sabalintang membentaknya mengejutkan mereka dengan hentakan-hentakan ilmu kanuragan yang sangat tinggi Ketika seorang gadis menjawab dengan sikap yang tidak dikehendaki oleh Ki Sabalintang Maka gadis itu pun telah dibentak-bentaknya bahkan ditantangnya untuk membuat perbandingan ilmu Kau jangan sombong anak manis Kau baru mulai dengan dasar-dasar ilmu kanuragan Kau sudah merasa bahwa kau adalah orang yang terkuat di dunia Tetapi ternyata gadis itu tidak menjadi ketakutan Bahkan ia pun menjawab Mari Kisanak siapapun kau, aku tidak akan gentar Seberapapun tinggi ilmumu, aku akan melayanimu Kalah atau menang bukan persoalan bagiku Aku tidak boleh bersikap seperti anak manja yang ketakutan melihat metri yang terbelalak Menangis dan bersembunyi di perukan ibunya Tanda petik Ki Sabalintang memang menjadi heran melihat ketahanan jiwani gadis itu Sebenarnya untuk menilai keberanian gadis itu, sudah cukup baginya Namun Ki Sabalintang harus tidak menarik kembali tantangannya Sejenak kemudian, Ki Sabalintang turun di arna di tengah-tengah sanggar tertutup itu Ia benar-benar mencoba kemampuan gadis yang berani itu Namun dengan kematangan ilmunya dalam waktu yang pendek Gadis itu sudah tidak berdaya Gadis itu tidak dapat berusaha melepaskan tangannya yang terpiling di belakang tubuhnya Tetapi gadis itu sama sekali tidak mengeluh Betapapun Ki Sabalintang menekan tangan gadis itu Ia tetap tidak berteriak kesakitan Meskipun mulutnya harus menyeringai menahan nyeri Ki Sabalintang yang kagum itu pun kemudian melepaskan tangan gadis itu Ditepuknya pundaknya sambil tersenyum Katanya aku bangga terhadap keberanian dan ketabahanmu Tanda petik Gadis itu termangu-mangu Ia pun menjadi heran bahwa tiba-tiba saja Ki Sabalintang itu tersenyum setelah membentak-bentaknya dan bahkan berkelahi melawannya Duduklah berkata Ki Sabalintang gadis itu pun duduk dengan dahi berkerut Beberapa pertanyaan masih diajukan oleh Ki Ambara Jawaban gadis itu semakin meyakinkan akan pribadinya yang sangat kuat Tetapi bukan hanya seorang itu saja yang membuat Ki Ambara dan Ki Sabalintang kagum Gadis-gadis yang lain pun mempunyai kelebihannya masing-masing Namun pada umumnya para menterik dipadepokan Ki Sekar Tawang itu adalah gadis-gadis yang memiliki syarat yang diperlukan untuk melaksanakan rencana yang disusun oleh Ki Sabalintang Cantik, cerdas, berani, dan tabah Mudah-mudahan mereka juga memiliki kesetiaan yang tinggi berkata Ki Ambara Hal itu akan kita bicarakan dengan Ki Sekar Tawang Kita tidak dapat memilih salah seorang dari mereka Pilihan terakhir memang tergantung kepada Ki Sekar Tawang Siapakah di antara mereka yang dianggap memiliki kesetiaan yang paling tinggi Maka gadis itulah yang akan menjadi anak atau cucu Ki Ambara berkata Ki Sabalintang dengan bersungguh-sungguh Ki Ambara mengangguk-angguk Demikianlah, ketika penilaian terhadap gadis-gadis itu selesai Ki Ambara dan Ki Sabalintang telah menemui Ki Sekar Tawang Disampaikannya hasil penilaian mereka kepada Ki Sekar Tawang Aku mengagumi mentrik-mentrik muara yang berkata Ki Ambara Aku sudah berusaha sebaik-baiknya Ambara tetapi rianya itulah yang ada Yang ada itu sudah lebih baik dari yang aku inginkan berkata Ki Sabalintang Namun katanya kemudian tetapi yang tidak dapat aku tentukan adalah apakah mereka setia akan tugas yang dibebankan kepala mereka meskipun Suandaru sudah tidak mudah lagi, tetapi ia seorang yang terhitung tampan Suandaru pun tentu tidak mudah untuk dap Ed di belokan arah dan pandangan serta sikapnya terhadap Mataram Ki Sekar Tawang menarik nafas panjang Kemudian katanya aku pernah mengatakan kepada kalian bahwa sebenarnya aku sudah mempunyai pilihan Tetapi aku sengaja memberi kesempatan kepada kalian untuk menilai sepuluh orang mentrik yang ada di padepokan ini Ki Ambara dan Ki Sabalintang mengangguk-angguk Dengan nada dalam Ki Sabalintang pun berkata bagi Karhi Semua mentrik padepokan ini memiliki semua syarat yang kami perlukan Sehingga yang manapun yang Ki Sekar Tawang berikan, kami akan menerimanya Jika Ki Sekar Watang yakin akan kesetiaannya Ki Sabalintang dan Ki Ambara Seperti yang sudah aku katakan, yang satu ini mempunyai latar belakang kehidupan keluarga yang barangkali dapat mendukung Seperti yang sudah aku katakan, kakeknya adalah seorang prajurit Jipang Kemudian kehidupan keluarganya seakan-akan tersisih Dengan demikian ada benih dendam yang telah ditabur di dalam hatinya Mudah-mudahan benih ini dapat tumbuh dan hidup dengan subur Sehingga gadis ini akan merasa terikat pada satu perjuangan untuk membalas dendam kepada keturunan pamanahan itu Siapa nama gadis itu? Wiati Tanda petik Wiati Ki Sabalintang dan Ki Ambara mengangguk-angguk Gadis itu adalah gadis yang sangat mengagumkan keberanian dan ketabahwannya Gadis itu sama sekali tidak merasa kecil di hadapan kedua orang tamu pada pokkannya Bagi gadis itu, kedua tamu itu masih belum jelas seberapa jauh ia harus menghormatinya Tetapi gadis itu merasa wajib untuk mempertahankan harga diri perguruannya di hadapan orang yang belum dikenalnya dengan baik Bukanlah Ki Sabalintang dan Ki Ambara tahu gadis yang bernama Wiati itu Tanda petik Ya, aku tahu sahut Ki Sabalintang Nah, bagaimana menurut pendapat Ki Sabalintang dan Ki Ambara? Tanda petik Bagi kami tidak ada masalah Gadis itu cukup cantik cerdas, berani dan tabah Jika latar belakang kehidupan keluarganya mendukung lebih dari yang lain, maka kami setuju saja jika Ki Sekartawang menunjuknya Tanda petik Baiklah Nanti kita berbicara dengan gadis itu berkata Ki Sekartawang sekarang aku persilahkan kalian beristirahat Bukankah kalian tidak terikat oleh waktu? Tidak Kami memang tidak terikat oleh waktu Tetapi aku harus berada di rumah besok lusa Tanda petik Tidak terikat oleh waktu, tetapi hanya sampai lusa desis Ki Sekartawang Ki Ambara dan Ki Sabalintang tertawa Demikianlah, lewat senja Ki Sekartawang duduk di ruang dalam bersama Ki Ambara dan Ki Sabalintang Ki Sekartawang telah minta kepada Pangesti untuk memanggil Wiati menghadap Beberapa saat kemudian Pangesti telah datang kembali bersama Wiati Kesannya sangat berbeda sekali Wiati yang berada di sanggar dengan pakaian khususnya, dengan Wiati dan Datang menghadap dengan pakaian seorang gadis kebanyakan Wajahnya menunduk dan sikapnya yang luruh lembut sama sekali tidak ada kesan kegarangannya, keberanian dan ketabahwannya Apalagi landasan ilmunya yang sudah mapan Wiati berkata Ki Sekartawang Wiati masih tetap duduk sambil menunduk Suaranya pun lirih Bibirnya seakan-akan tidak bergerak sama sekali Ya Guru Apakah kau masih ingat bahwa aku pernah berkata kepadamu Tentang sebuah perjuangan untuk membalas dendam keturunan pamanahan? Ya Guru, aku tidak akan pernah lupa Tanda petik Ada seribu care untuk membalas dendam, Wiati Maksud Guru? Tanda petik Kau tidak akan pernah dapat membalas dendam panembahan senapati dengan care langsung Panembahan senapati sekarang adalah penguasa tertinggi di Mataram Kecuali panembahan senapati seorang yang memiliki ilmu yang tidak ada duanya Panembahan senapati pun dipagari oleh para prajurit pengawal yang terlatih Tanda petik Tetapi hasrat untuk membalas dendam itu tidak akan pemah padam Guru Aku mengerti Tetapi kita tidak boleh kehilangan akal Kita mempunyai nalari yang dapat kita pergunakan untuk memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi Karena itu kita hanya dapat melakukan apa yang dapat kita lakukan Jika kita memaksa diri untuk melakukan yang lebih dari kemungkinan yang tergapai Maka kita tidak melakukan balas dendam Tetapi kita justru bunuh diri Tanda petik Jadi apa yang harus aku lakukan, Guru? Jika kau berkeras untuk membalas dendam, maka kau dapat melakukannya bersama kedua orang tamu kita ini Kau diperlukannya Iika kau berhasil, maka yang kau lakukan itu akan sama nilainya dengan jika kau berhasil membunuh anak pemanahan itu Tanda petik Apa yang harus aku lakukan, tanda petik Nanti Kisah balintang akan memberitahukan kepadamu, jika kau bersedia melakukannya Tanda petik I gadis yang bernama Wiati itu termangu-mangu sejenak Dengan wajah yang tetap menunduk ia pun berkata perlahan Jika Guru memerintahkan, apapun yang harus aku lakukan, aku tidak akan ingkar Aku mengerti, Wiati Tetapi apakah tugas ini sejalan dengan niatmu sendiri? Ya Guru Meskipun seandainya yang harus aku lakukan bertentangan dengan keinginanku, aku akan tetap melakukannya Aku percaya akan kesetiaan miei kepada perguruan dan gurumu desiski sekartawang Jika demikian, nanti kisah balintang akan memberitahukan secara khusus tugas yang harus kau aman Mungkin ada pengorbanan yang harus kau benekan untuk mendukung tugasmu yang berat itu Tetapi Wiati tugas ini adalah tugas sukarlah Jika kau merasa berkeberatan atas korban yang harus kau berikan, kau dapat mengatakannya kepada aku Jangan segan, karena aku tidak akan merasa kecewa terhadap keberatanmu itu Sekali lagi aku katakan, tugas ini adalah tugas sukarlah Aku akan mengorbankan apa saja Guru Bahkan nyawaku Mungkin lebih berat dari nyawamu Apakah yang ada padaku yang lebih berharga dari nyawaku, Guru? Kisah kartawang menarik nafas dalam-dalam Katanya kau akan mendengar dari kisah balintang Wiati termangu-mangu sejenak Kepala yang tunduk bahkan menjadi semakin menunduk Kisah balintang, berkata Kisah kartawang Kemudian aku kira, Kisah balintang dapat menyampaikannya kepada Wiati sekarang Agaknya tidak ada yang ditunggu lagi Wiati sudah menyatakan kesediaannya Baiklah, Kisah kartawang, sahut Kisah balintang Mendekatlah, Wiati, berkata Kisah kartawang Wiati beringsut Seperti seorang gadis pemalu ia mendekati Kisah balintang Wajahnya tetap menunduk Jari-jarinya bermain di pangkuannya Kisah balintang pun kemudian menguraikan tugas yang akan diimban oleh Wiati Jika Wiati bersedia ia akan menjadi cucu Kiambara Selanjurnya tugas Wiati adalah memikat hati Suandaru Dan kemudian menjadi istri gelapnya di luar pengetahuan pandan wangi Istri Suandaru Tugasmu yang sangat berat adalah memujuk Suandaru untuk bersedia bekerja bersama kakekmu Kiambara untuk menghancurkan Mataram Sementara itu, Suandaru harus memujuk istrinya dan adiknya yang berada di tanah perdikan menoreh bersama suaminya Wajah Wiati nampak menjadi tegang Tugas itu memang sangat berat Nah, Wiati, itu adalah gambaran sekitas tentang tugasmu Jika kau benar-benar berniat dan bersedia menanggung segala akibatnya Maka aku akan menerangkan tugasmu sampai hal yang sekecil-kecilnya Tentu saja tidak sekaligus di hari ini Sambil berjalan, aku akan memberikan petunjuk-petunjuk Wiati termangu-mangu sejenak Ia pun mengerti apa yang dimaksud oleh gurunya dengan pengorbanan yang lebih berharga dari nyawanya Justru karena ia seorang perempuan Ki Sekar Tawang lah yang kemudian berkata Wiati, kau mempunyai waktu semalam untuk merenungkannya Titik kau tidak usah menjawabnya sekarang Tetapi besok pagi, kami ingin mendengar sikapmu Apakah kau menerimanya atau tidak Jangan ragu-ragu mengatakannya Bagi kami, apakah menerima atau menolak sama saja Jewi Lati mengangguk kecil Seperti seorang gadis lugu yang harus menjawab Apakah ia menerima seorang laki-laki tampan dan setia untuk menjadi suaminya Baiklah Kembalilah ke bilikmu, Wiati Kau tidak usah menceritakan kepada kawan-kawanmu Tugas apakah yang akan dibebankan kepadamu Kawan-kawanmu akan mengerti Bahwa persoalan yang kita bicarakan di sini masih persoalan yang dirahasikan Sehingga mereka tidak akan mendesakmu untuk menceritakan Karena mereka tahu apa yang dimaksud dengan rahasia Aku mohon diri guru suaranya lirih Seperti desi rangin lembut menyentuh di daunan Sejenak kemudian Wiati pun telah meninggalkan ruangan itu Namun Mangesti masih tetap duduk di sebelah layahnya Kenapa ayah tidak memberikan tugas itu kepada ku bertanya Mangesti Kisekartawang pun tersenyum Katanya, aku belum siap untuk kau tinggal dalam kesepian Mangesti Tugas ini sangat menantang Kau akan mendapat tugas yang mungkin lebih menarik pada saatnya nanti Kapan ayah akan siap hidup sendiri tanpa aku? Aku belum dapat mengatakannya Mangesti Tetapi yang pasti tidak pada waktu dekat ini Mungkin dua tahun mungkin tiga tahun atau lebih Mungkin pula tidak akan pernah, ayah Kisekartawang tidak menjawab Orang tua itu menarik nafai dalam-dalam Dipandanginya anaknya tanpa berkedip Namun kemudian Kisekartawang pun berdesah Akan datang waktunya bagaimu Mangesti Mangesti tidak menjawab Ditundukannya wajahnya Dalam pada itu Kiambara pun berkata Mangesti Apa yang kita lakukan adalah satu permulaan Masih banyak tugas yang akan membebani kita Mungkin justru lebih menantang dari tugas yang sekarang akan dilakukan oleh Wiyati Karena itu, maka pada saatnya Kau akan mendapat tugas yang tepat Mangesti memandang Kiambara sekitas Dengan suara yang dalam gadis itu pun berkata Apapun yang akan aku lakukan kemudian Bukanlah satu rintisan sebagaimana dilakukan oleh Wiyati Keberhasilan satu perjuangan tidak ditentukan oleh urutan waktu Tetapi ditentukan oleh nilai-nilai dari sikap dan perbuatan Wajah Mangesti pun telah menunduk lagi Aku janji, Mangesti, berkata Ki Sekartawang Kita akan sampai pada satu tahap perjuangan yang menentukan Kau akan menjadi salah seorang di antara mereka yang akan menjadi penentu itu Mangesti tidak menjawab Malam pun kemudian menjadi semakin malam Ki Sekartawang lah yang kemudian mempersilahkan tamu-tamunya untuk beristirahat Besok siang kami akan kembali Berkata Ki Sabalintang besok siang Ya kami akan menempuh perjalanan di siang hari, sore hari dan malam hari Besok Lusaki Ambara sudah harus berada di rumahnya Perjalanan yang berat Ya mungkin semalam suntu kami harus bergerak meskipun kami dapat beristirahat di sepanjang perjalanan Ki Sekartawang mengangguk-angguk Sementara Ki Sabalintang berkata Satu ujian ketahanan tubuh bagi Wiyati Ya, Ki Sekartawang mengangguk-angguk Katanya kemudian, tetapi aku yakin bahwa Wiyati akan dapat mengatasinya Dengan demikian maka Ki Sabalintang dan Ki Ambara pun segera masuk ke dalam bilik yang disediakan bagi mereka Keduanya tidak lagi banyak berbincang Beberapa saat kemudian keduanya pun telah tidur lelap Wiyatilah yang tidak segera dapat tidur Ia sadar bahwa tugas itu adalah tugas yang sangat berat Ia harus melakukannya dengan modal keperempuannya Bukan ilmu kanuragan yang telah ditekuninya Tetapi pada suara mungkin sekali ia harus mempergunakan kemampuannya itu Wiyati mulai membayangkan apa yang harus dilakukan Menerima seorang laki-laki memasuki lingkaran hidupnya yang sangat pribadi Sehingga ia akan kehilangan kesempatan untuk memasuki kehidupan keluarga yang wajar Ia tidak akan dapat merasakan kasih sayang sejati dari seorang suami yang didambakannya Ia harus memasuki satu kehidupan yang penuh dengan kepura-puraan Tidak hanya untuk 1-2 hari atau 1-2 bulan Mungkin harus dijalaninya berbilang tahun, sehingga masa mudanya telah terlampaui Tetapi gadis itu telah memantapkan hatinya Semuanya itu akan dilakukannya sebagai laku untuk membalaskan dendam kematian kakeknya Serta kehidupan yang sangat pahit bagi keluarganya Maka diputuskan untuk menerima laki-laki yang telah benserni itu Diputuskan untuk menjalani satu kehidupan yang tidak sewajarnya Ia harus menjadi istri gelap seorang laki-laki Ia harus membuainya dalam sebuah mimpi yang paling indah Kemudian membujuknya Menyeret laki-laki ke dalam lingkaran perjuangannya Jika dengan demikian dendamku terbalaskan, aku akan melakukan Karena itulah ketika di pagi hari berikutnya Ki Sekartawang, Ki Ambarade.R Ki Sabalintang memanggilnya Maka Wiati pun menyatakan kesediaannya Aku akan melakukannya guru, berkata Wiati sambil menundukkan kepalanya Bagus Wiati, kau telah memasuki tahap perjuangan yang sebenarnya Hati-hatilah, kau akan menjadi cucu Ki Ambarah Ki Ambarah adalah seorang yang memiliki ilmu seakan-akan tidak terbatas Ia akan menjadi kakekmu dan sekaligus menjadi gurumu Dengar nasihat dan petunjuk-petunjuknya sebagai penana kau mendengarkan nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk dari almarhum kakekmu sendiri Ya, guru Nah, perintah-perintah selanjutnya akan datang dari kakekmu dan Ki Sabalintang Ya, guru Sekarang bersiaplah Kau akan berangkat siang nanti Perjalanan yang akan kau tempuh cukup panjang Mungkin semalaman kau akan berada di jalan menuju ke rumah Ki Ambarah Ya, guru Wiati pun kemudian meninggalkan ruang dalam Mangesti yang mengikutinya, menepuk bahunya sambil berdesis berbahagialah kau Wiati Kau mendapat kesempatan pertama untuk merintis jalan serta membuka pintu perjuangan yang akan berlangsung panjang Aku sudah memohon kepada ayah untuk mendapatkan kesempatan ini Tetapi Afah tidak menyetujuinya Wiati tersenyum Katanya, kau memang harus menemani guru, Mangesti Guru akan menjadi sangat kesepian jika kau pergi Kehadiran kami di padepokan ini pun diharapkannya dapat menemanimu Jika kau pergi maka semua menteri pun harus pergi